Intro Maaf Kang masih ke mute sepertinya ya Masih belum keluar suaranya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik selamat pagi dan selamat bergabung Para peserta yang sudah hadir secara virtual Melalui aplikasi Zoom Meeting Dan kanal Youtube Jabar Digital Academy Sebelum acara dimulai Berkenan kiranya Bapak Ibu akan terhadirin sekalian Untuk membuka kamera video Zoom Dan mematikan mikrofonnya Serta menggunakan virtual background Yang sudah disediakan oleh Panitia Dan menyesuaikan format nama Menjadi nama underscore instansi Ataupun domisili Baik, mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini Mari kita saksikan penayangan video berikut ini Bagaimana jadinya jika teknologi tidak pernah ada Proses bersurat penjalan lambat Pengelolaan data Isih manual Sulitnya mengakses informasi dan layanan publik JDS hadir mendigitalisasi Jawa Barat Melalui pengembangan teknologi Mulai dari membenai sistem di lingkungan pemerintahan Lewat sistem informasi dokumen elektronik Jawa Barat Atau Sidebar Sidebar berhasil mengurangi penggunaan kertas Dengan jumlah yang besar Pusat kendali Jabar Command Center Juga dibangun Guna memberikan respon cepat antar Terhadap berbagai persiwa penting Kami menjawab kebutuhan akses data Melalui ekosistem data Jabar Ekosistem data ini terdiri dari Open data Jabar Satu data Jabar Satu peta Jabar Dan dashboard Jabar Warga Jawa Barat harus bisa merasakan Manfaat teknologi secara merata Melalui program desa digital Aplikasi Sapa Warga Dan portal Jabar Provgo ID Warga bisa meningkatkan produktivitas Mendapatkan layanan publik Dan informasi lebih mudah Kami tidak bergedak sendiri Terus berkolaborasi untuk menciptakan inovasi Hadirnya teknologi telah merevolusi Cara kita berinteraksi Menciptakan Jawa Barat menjadi lebih baik dan inklusif Jabar Digital Service Making a better government with technology Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sampurasun Senang sekali pada hari ini Kamis 28 Maret 2024 Saya Chandra Jumara Selaku host Akan memandu jalannya acara Take Update Vol. 56 By Jabar Digital Academy Nah tadi sebelumnya sudah kita tonton video dari AntriQ dan Jabar Digital Service Ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi untuk keberlanjutan lingkungan Nah oleh karena itu ada pun tema kali ini adalah Teknologi dan lingkungan untuk masa depan berkelanjutan Baik hadirin yang berbahagia Izinkan saya menyapa para tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kita Selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Ibu Rizky Hustinia Sari STMT Selamat pagi Ibu Selamat pagi Yang kami hormati Para narasumber yaitu Kang Hafid Gunawan Selaku co-founder and CEO of AntriQ Selamat pagi Bapak Ya selamat pagi semuanya ya Baik Dan Bapak Dr. Andes Febriadi MSI Arsiparis Ahli Madia Diskusibda Jawa Barat dan Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Atau AI Provinsi Jawa Barat Selamat pagi Pak Para pejabat eselon dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Perwakilan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat Perwakilan komunitas Serta para tamu undangan yang hadir baik melalui Zoom atau kanal Youtube Baik hadirin para peserta webinar Sebelum kita lanjutkan ke agenda berikutnya Izinkan saya untuk menginformasikan terlebih dahulu aturan selama webinar ini berlangsung Yang pertama dilarang menyebar luaskan tautan meeting Zoom ke pihak luar yang tidak terdaftar Selanjutnya tidak keluar dan masuk room Secara berulang-ulang mohon menggunakan kolom chat secara bijak untuk kepentingan webinar Yang keempat mohon mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung Kecuali jika ingin bertanya Selanjutnya menyalakan kamera saat diminta Dan yang terakhir untuk sesi tanya jawab akan dilakukan pada akhir sesi acara Peserta dapat menekan tombol raise hand pada kolom partisipan Dan nanti akan ada link slido yang bisa memuat pertanyaan Bapak Ibu Dan kemudian setelah itu moderator menyebut nama maka peserta dipersilakan untuk mengajukan bertanyaan Baik Berkenan kiranya untuk kita semua mematuhi peraturan selama webinar berlangsung Hadirin yang berbahagia Sebelum kita menyimak materi bersama para narasumber kita pada pagi hari ini Saya akan mengundang Kepala UPTD, PLD, IG, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Yang kami hormati Ibu Rizky Hustinia Sari, STMT untuk menyapa kita Sekaligus membuka acara Tech Update Vol. 56 by Jabar Digital Academy Terpada Ibu Rizky, waktu dan layar kami persilakan Oke, makasih Kang Chandra, suaranya sudah kedengeran ya Sudah ya? Sudah ya? Sudah terdengar ya? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya Yang terhormat para pejabat eslon, pejabat fungsional, rekan-rekan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Kemudian yang terhormat para narasumber Ada Kang Hapit Gunawan, ini dari Antriku Kemudian Bapak Dr. Andes Febriadi MSI dari Diskusifda Provinsi Jawa Barat Tentunya Bapak Ibu akan teteh beserta Tech Update Vol. 56 yang kami banggakan Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Untuk menyampaikan sambutan sedikit dan membuka acara Tech Update ini Karena beliau pagi ini berhalangan hadir Jadi untuk kegiatan Tech Update ini Kita sudah sampai hari ini Sudah memasuki Tech Update yang kolom ke-56 Jadi sebetulnya untuk kegiatan Tech Update itu sudah berjalan dari tahun 2019 Tapi memang di tahun 2024 Nah ini ada perbedaan dari tahun-tahun yang sebelumnya Di tahun 2024 ini Untuk kegiatan Tech Update ini kita masukkan ke program yang namanya Jadi program besar yang namanya program Jabar Digital Academy Nah di program Jabar Digital Academy ini Bukan hanya ada kegiatan Tech Update tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain juga Seperti kegiatan-kegiatan webinar bekerja sama Misalnya dengan dinas-dinas yang lain di Pemda Prov Jawa Barat Kemudian ada kegiatan pelatihan-pelatihan juga ya Yang kami sunggarakan bekerja sama dengan berbagai pihak Nah untuk program Jabar Digital Academy ini sendiri Ini merupakan transformasi dari program yang sebelumnya sudah ada juga Namanya program Chandra Dimuka Jabar Coding Camp Nah itu sudah kami selenggarakan dari tahun 2021 Yang kemudian di tahun 2024 ini kami rebranding menjadi program Jabar Digital Academy Menjadi suatu program besar yang disatukan dengan kegiatan-kegiatan lainnya Salah satunya adalah kegiatan Tech Update ini Nah untuk program Jabar Digital Academy ini sendiri merupakan Salah satu program unggulannya Pemprov Jabar Latar belakang kenapa Pemprov Jabar menyelenggarakan program ini Yang pertama adalah karena kami melihat tingkat pengangguran terbuka ya Di Jawa Barat ini masih tinggi Kemudian di sisi lain kami juga melihat bahwa profesi di bidang IT ini Sangat-sangat menjanjikan gitu ya Sangat-sangat menjanjikan sebagai profesi-profesi Yang bisa membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat ini Kalau kita bisa mengasah talenta-talenta digital di Jawa Barat Nah kemudian kita juga memiliki tujuan ya Untuk mentransformasikan Jawa Barat ini menjadi provinsi digital Jadi kami memiliki komitmen dan dedikasi bahwa Pemprov Jabar ini Harus menjadikan Jawa Barat ini sebagai provinsi digital Dan dengan itu maka harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya Jadi kita harus mendukung juga munculnya inovasi-inovasi lokal Yang akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat Dan bisa ikut mendorong juga terciptanya akselerasi transformasi digital di Jawa Barat tadi Nah dari situ kemudian kami menyelenggarakan program Jabar Digital Academy Di mana program Jabar Digital Academy ini memiliki dua fokus Yang pertama adalah peningkatan literasi digital Dan yang kedua adalah untuk peningkatan kompetensi Kalau kegiatan tech update ini sendiri itu erat kaitannya dengan fokus yang pertama Untuk peningkatan literasi digital Kami juga punya program-program yang lain ya Seperti JDA Talk Kemudian yang kami selenggarakan di tahun lalu itu ada Jabar Data Visualization Festival Intinya adalah kami ingin memperkenalkan perkembangan teknologi terkini Kemudian nilai-nilai etika digital juga Kesadaran digital dan lain sebagainya Sementara untuk fokus yang kedua Untuk peningkatan kompetensi ini kami ada kegiatan yang lain juga Yaitu kegiatan pelatihan Untuk di tahun 2024 ini kami membuka ada empat kelas pelatihan Kalau Bapak Ibu akan teteh ada yang tertarik untuk ikut pelatihannya Bisa langsung dibuka aja di website-nya Di digitalacademy.jabarpro.go.id Ada beberapa kelas yang masih dibuka pendaftarannya Untuk tahun ini kami bekerjasama berkolaborasi dan didukung oleh AWS Kemudian oleh Lintas Arta Dan kami bekerjasama dengan beberapa edu partner juga Nah untuk kegiatan tech update ini sendiri Ini merupakan sebuah event rutin Yang diadakan setiap bulan Tujuannya adalah untuk memberikan Periterasi digital Wawasan teknologi dengan berbagai tema Yang lagi trending gitu ya Yang lagi trending baik di kalangan masyarakat umum Maupun di internal Pegawai pemerintah di lingkungan Pemda Prof Jawa Barat Untuk di volume 5-6 kali ini Kami berkolaborasi dengan AntriQ Dan juga berkolaborasi dengan Bispusibda Provinsi Jawa Barat Untuk menyuguhkan perbincangan yang komprehensif Mengenai teknologi dan lingkungan Untuk masa depan yang berkelanjutan Bentuk kegiatan tech update ini berupa seminar daring Dan diskusi panel disiarkan secara langsung juga di kanal Youtube Jadi Bapak Ibu bisa menonton siaran ulangnya juga di Youtube Durasinya kira-kira selama 2 jam Kenapa kami mengangkat tema pada pagi hari ini Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman audiens Tentang peran teknologi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Kemudian yang kedua memperkenalkan inovasi teknologi Yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan Yang ketiga membangun jaringan dan kemitraan Antara sektor publik, swasta, dan masyarakat stipil Untuk mendukung pengembangan dan implementasi solusi teknologi yang berkelanjutan Dan yang keempat untuk mendorong pembangunan kebijakan Yang mendukung pengembangan dan adopsi teknologi berkelanjutan Serta mempromosikan kerjasama lintas sektor dalam menghadapi tantangan lingkungan Pada pagi hari ini kita kedatangan pembicara atau narasumber yang sangat handal Di bidangnya yang pertama ada Kang Hafid Gunawan Kang Hafid Gunawan ini co-founder dan CEO dari Antriku Akan membawakan materi dengan topik mengelola antrian tanpa kertas Untuk efisiensi pelayanan publik Dan yang kedua ada Bapak Dr. Andes Feblia di MSI Beliau merupakan Arsip Aris Ahli Media Dari Dispusipda Provinsi Jawa Barat Dan beliau juga adalah Ketua Asosiasi Arsip Aris Indonesia AAI Provinsi Jawa Barat Beliau akan membawakan materi Dengan topik transformasi persuratan dan dokumen digital Untuk pemerintahan yang efisien Akhir kata Kami memanjatkan puji dan syukur Karena atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Kita bisa berkumpul ya bersama-sama Di acara Tech Update pada pagi hari ini Dan kemudian kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu Akang dan Teteh ini bersama-sama bersinergi Dalam mewujudkan transformasi digital di Jawa Barat Karena untuk mewujudkan transformasi digital berkelanjutan di Jawa Barat Ini jelas pemerintah tidak dapat melakukan sendiri Kami memerlukan kolaborasi antar berbagai pihak dan stakeholder Jadi mari kita bersama mewujudkan masa depan berkelanjutan dengan teknologi Agar teknologi bisa membawa dampak manfaat yang signifikan bagi kehidupan kita Sekian dari saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekaligus Saya membuka acara Tech Update Kolum 56 ini Terima kasih Bapak dan Ibu Saya kembalikan ke MC Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Husinia Sari STMT Atas sambutan yang telah disampaikan Sekaligus membuka acara kita secara resmi Tanpa berlama-lama lagi Kita akan ikuti peparan dan diskusi Mengenai bagaimana teknologi dan lingkungan Dapat membangun masa depan yang berkelanjutan Bersama para narasumber kita pada siang hari ini Hadirin sekalian Pada sesi diskusi ini Akan dipandu langsung oleh seorang moderator Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Ada Kang Aldino Dwi Anugrah Selaku marketing officer dari AntriQ Yang akan bertugas menjadi moderator pada pagi hari ini Halo selamat pagi Kang Aldino Halo pagi Kang dan hadirin sekalian Udah tidak sabar ya untuk berdiskusi di pagi hari ini ya Ya antusias Baik Kang Kepada Kang Aldino Waktu dan layar Kami persilahkan Oke Terima kasih Mas General Mas MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Rekan-rekan Serta webinar hadirin yang berbahagia Amin Perkenalkan lagi nih Saya Aldino sebagai marketing officer dari AntriQ Akan memandu sesi diskusi panel pagi hari ini Di acara tercinta kita ini di Tech Update volume 56 By Jabar Digital Service Jabar Digital Academy Sorry Dengan temanya teknologi dan lingkungan untuk masa depan berkelanjutan ya Tema yang cukup seksi dan hot akhir-akhir ini gitu Oke baik Sebelum memasuki acara inti Seperti yang kita ketahui Bahwa isu lingkungan saat ini itu menjadi tantangan besar yang dihadapi seluruh dunia Cuma di Indonesia ataupun di Jawa Barat Peningkatan emisi karbon Limba plastik dan penurunan kualitas udara itu selalu jadi sorotan utama akhir-akhir ini Nah untuk itu kita perlu mengintegrasikan solusi-solusi baru Dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari Gak bisa kita terus-terusan dengan status quo yang seperti ini terus-terusan Nah salah satunya tantangan penggunaan kertas nih ya Yang divalidasi oleh data bahwa hutan di Indonesia diperkirakan sekarang tuh hanya tersisa 28% Sudah terlalu banyak kita eksploitasi Dalam konteks ini Pagi hari ini acara ini pengenalan sistem antrian tanpa kertas salah satunya Dapat menjadi langkah maju yang signifikan untuk menghilangkan penggunaan kertas Nah kita gak hanya mengurangi limbah Tapi juga menciptakan pengalaman yang lebih efisien Untuk operasional perusahaan dan pelanggan By data pun 59% customer memilih untuk tidak mengantri Atau mencari waktu lain atau bahkan servis lain jika antrian penuh nih Nanti akan hubungannya dijelaskan oleh Kang Gunawan ya yang lebih pelawa berpengalaman Nah oke untuk mendukung inisiatif ini Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui Jabar Digital Service berkolaborasi dengan AntriQ Menginisiasi webinar tentang teknologi dan lingkungan Sebagai bentuk peningkatan efisiensi dalam Tech Update Volume 56 ini Mengambil tema Sekali lagi teknologi dan lingkungan untuk masa depan berkelanjutan Acara ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan Tapi juga memperkenalkan teknologi inovatif dalam pengelolaan antrian Oke Akang, Tete, Bapak, Ibu sekalian Sebelum kita masuk ke sesi diskusi Izinkan saya untuk mengenalkan dua orang narasumber kita Yang sudah hadir ya pada pagi ini Yang pertama ada Mas Hafid Gunawan Selaku co-founder dan CEO of AntriQ Yang pengalaman sebelumnya sudah berpengalaman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kemdikbud sebagai bisnis mentor di WMK program Lalu sebelumnya lagi di PT Trikarya Afiatama Mandiri Bisnis Teknologi Konsultan Yang ketiga ada di Baso Ino Indonesia Sebagai lead kreatif associate Nah oke, setelahnya baik kita Mari sama-sama mendengarkan nih paparan dari Mas Hafid Gunawan Mengenai topik yang pertama Yaitu mengelola antrian tanpa kertas Untuk efisiensi pelayanan publik Nah, kepada Kang Mas Hafid Gunawan Waktu dan layar Kami bersilakan Oke, terima kasih semuanya Sebelumnya salam kenal kembali ya Saya Gunawan CEO dan co-founder AntriQ Yang saya hormati Para pejabat Eselon Jawa Barat dan tamu undangan Lalu juga yang saya hormati Kepala UPTD PLDDIG Ibu Rizky ya Beserta jajaran Dan terima kasih juga Teman-teman tim JDS Tim AntriQ sudah menyiapkan acara ini Dan selamat pagi juga Pak Febri Dari Dispusibda Yang nanti kita diskusi di sesi selanjutnya ya Jadi, perkenalkan AntriQ adalah sistem untuk kita memberdayakan Waktu menunggu pelanggan Nah, disini saya mungkin bercerita dikit ya Yang tadi mungkin sempat disinggung Bu Rizky 80% talenta digital mungkin ya Dari AntriQ sendiri Ini dari Jawa Barat Bu Rizky Jadi, kami berasal dari Jawa Barat Juga memulai 5 tahun terakhir ini Kantor kami juga di Bandung ya Jadi, lumayan kenal lah Dengan budaya di Jawa Barat Sebentar Nggak bisa next ya Oke Jadi, untuk topik kali ini Yaitu mengelola antrian tanpa kertas Untuk efisiensi pelayanan publik Nah Ini kita bisa melihat ya Apa yang terjadi di gambar ini tuh Pasti Para hadirin sekalian ya Yang ada disini Pernah mengalami hal tersebut Kita Mengantri Mungkin di puskesmas Atau di pelayanan publik apapun gitu ya Atau bahkan perbankan Di mana-mana lah Masih banyak Kejadian seperti ini Terjadi Bahkan hingga saat ini Nah Dari Andriku Kami coba melihat Beberapa hal yang tadi kan Pengalaman negatif ya Kita saat Datang ke pelayanan publik Mulai dari Mengantri Datang Menunggu Ini banyak hal-hal negatif nih Mulai dari Ketidakpastian Misal kita Datang pagi-pagi Subuh gitu ya Ke beberapa Pelayanan kesehatan Yang harus menunggu Sampai siang baru dilayani Ini sangat tidak nyaman gitu Dan bahkan Biasanya Beberapa informasi ya Yang disampaikan pun Mungkin kurang Tersampaikan ke Masyarakat Dan itu tidak Ya kurang transparan ya Ke masyarakat Dan Ini apa Dampak ke pelayanan Ketempat pelayanan sendiri Adalah Menyebabkan citra buruk Wah kesini Kurang baik Padahal kita Secara penyedia layanan ya Khususnya di pelayanan publik Ini udah maksimal gitu Apapun Pelayanannya ya Pasti Saya yakin Di tempat pelayanan Udah Memberikan Hal yang Maksimal ya Saat melayani Tapi Di sisi lain Ini menjadi Masih menjadi Konsen hal negatif gitu Di masyarakat Saya antri Yang berjam-jam Dan lain sebagainya Nah disini Kalau bahasa anak mudanya Itu POV ya Jadi sudut pandang positif Kita coba melihat Hal-hal negatif Yang ada di antrian Menunggu Ini menjadi hal positif Sebenarnya Bisa loh Untuk instansi Kita jadikan Aset dan benefit Lalu juga Gimana caranya Kita jadikan Masyarakat nyaman Saat Mengantri dan menunggu Seperti apa Kita bicaranya Mulai dari masyarakat dulu Jadi Kita mengubah Hal negatif Menjadi positif Di masyarakat Saat melakukan pelayanan Itu dengan Hal sederhana sebenarnya Yang kita lakukan Saat di awal Benar-benar saat Waktu Bahkan sebelum Dilayani gitu ya Ada tipe masyarakat Yang datang langsung Ke lokasi pelayanan Misal datang ke puskesmas Atau datang ke Kantor pajak gitu ya Nah ini dengan Kita sebenarnya Bisa loh Rubah kebiasaan Masyarakat Seperti dulu Saat implementasi Peduli lindungi Mungkin Bapak Ibu Merasakan juga ya Saat implementasi Peduli lindungi Di pelayanan-pelayanan Publik Kita tinggal datang Lalu melakukan Scan QR di lokasi Lalu isi data Dan selesai Nah journey ini Yang kita Adaptasi Jadi kalau Kita bicara konteksnya Yang di antriku Kita adaptasi Jadi misal Bapak Ibu Datang Tinggal scan QR Tidak perlu Harus download Aplikasi Bahkan gitu ya Masyarakat kan Kadang males gitu ya Untuk harus download Aplikasi lagi Jadi tinggal buka Kamera Atau Scan gitu ya QR yang ada di lokasi Isi nama Nomor HP Selesai langsung dapat Nomor tiket Begitupun Yang Misal Oh saya udah Beberapa kali nih Datang ke Puskesmas Misal ya Secara berkala Saya Cek Cek kesehatan Dan lain sebagainya Itu kita juga Sediakan untuk Online booking Jadi Hal-hal ini Juga kita terapkan Bisa booking Dari rumah Jadi gak perlu Harus subuh-subuh Datang dulu gitu ya Ke lokasi Untuk ambil nomor Jadi bisa dilakukan Datang langsung ke lokasi Ataupun online booking Dapat nomor Dan bisa pantau Panggilan antrian Dimana saja Nah misal Contoh Saya dapat nomor 45 Sedangkan yang dilayani Masih nomor 5 Nah kita bisa loh Sebenarnya menunggu Dengan nyaman gitu ya Kan Lebih pasti Misal Menunggu 40 nomor lagi Live gitu ya Kita bisa monitor Dari HP aja cukup Kita bisa Tinggal dulu Sambil ngopi Atau sambil belanja Atau pulang dulu bahkan Mengerjakan beberapa Pekerjaan di rumah Atau bahkan di kantor Nah ini yang Yang kita berikan Untuk kenyamanan Masyarakat Nah By data kami Ini sedikit Insight juga ya Ternyata setelah Menggunakan Antriku nih Di beberapa tempat Pelayanan Secara data itu User Memantau Aplikasi Secara berkala Itu 15 kali Dalam 1 kali Antrian Jadi 40 nomor lagi Saya ngecek HP 30 nomor lagi Saya ngecek HP Dan Itu dilakukan Selama 15 kali Nah disini Sebenarnya Saya yakin Beberapa Program ya Atau informasi Yang Disampaikan Mungkin biasanya Melalui sosial media Atau melalui WA Atau yang lainnya Disini pun juga Menjadi tempat Untuk Bapak Ibu Bisa Bisa Apa ya Menyampaikan Informasi ya Ataupun program Saat orang-orang Menunggu Itu karena Dicek teruskan Dan disini Bisa langsung Diklik Misal Relate ke Web yang terkait Jadi Akan langsung Tersampaikan Dan misal Butuh diisi Form atau yang lainnya Ini bisa langsung Jadi saat Menunggu Misal 1 jam 2 jam itu Kita bisa memberikan Informasi-informasi Yang menarik Nah Di sisi lain Untuk Instansi Instansi Sendiri Apa Benefitnya Pertama Kita sudah Mulai langsung Melangkah Ke digitalisasi Atau transformasi digital Yang kita terus Lakukan Jadi ini Salah satu Hal yang dilakukan Selain dari Manajemennya kita Digitalisasi Biasanya menggunakan Aplikasi Yang Yang inovatif Yang disediakan oleh Disediakan oleh JDS Sidebar Itu kan sudah Merubah Hal-hal yang Banyak lah Efisiensi Di proses Pelayanan publik Nah ini juga Salah satu Breakthrough Yang kita Belikan untuk Digitalisasi secara Sederhana Dan paperless Nah disini Cerita dikit Kita bisa sampai Menghemat loh 400 ribu Per bulan Per lokasi Saat Hanya dari Yang awalnya Sistem antriannya Pakai kertas Atau bahkan yang manual Itu menggunakan kertas Kita coba Digitalisasi Menggunakan Yang tadi Datang Scan QR Ataupun online booking Pun kita masih Sediakan yang Pakai kertas Tapi kita minimalisir Nah Di langkah Sampai penggunaan Kertas ini Itu bisa menghemat Kalau di 100 lokasi Itu bisa aja Kita kalikan Jadi 40 juta Per bulan Ini lumayan signifikan Untuk penghematan Dan tentunya Dengan menggunakan Sistem antrian Yang baik Itu bisa Memanage pelayanan Yang lebih baik Lalu yang menariknya Kita bisa mendapatkan Data kinerja Dan analitik Berapa lama Masyarakat dilayani Berapa lama Staff saya melayani Misal Pelayanan Apa ya Pengaduan Pengaduan Ternyata 30 menit Rata-rata Atau bahkan Sampai 2 jam Ini kita bisa Evaluasi apa Kok makin banyak Dan lain sebagainya Dari data Data tersebut Bisa dicompile Nah disini Yang bisa dilihat Dari tingkat provinsi Saya yakin Bapak Ibu Apalagi pejabat disini Kan Melayani Yang Luas ya Jawa Barat Disini Kita bisa melihat Data kinerjanya Itu secara Masif Dan komprehensif Dari kantor pusat Di tingkat level Jawa Barat Jadi kota kabupaten Ini seperti apa sih Data kinerja pelayanan Di A, B, C Dan itu kita bisa Pantau secara Real time Dan tentunya Tadi misal Ada program Apapun Itu kita bisa Menyampaikan Saat orang menunggu Awarenessnya Program Apa yang kita Sampaikan Sekaligus juga Untuk survei Kepuasan pelayanan Jadi setelah pelayanan Ya karena Sudah menggunakan Aplikasi ya Dari awal Sudah dikenalkan Jadi tinggal Nanti memberikan rating Lalu juga komentar Itu sudah langsung Jadi satu flow Nah ini Mungkin beberapa Yang dimana Kami dari Antriku ini Sudah bersama ya Digitalisasi Di layar Pemerintah Melalui Program Desa Digital By Jabar Digital Service Nah Cerita Antriku Sampai bisa digunakan Di pelayanan Itu sangat sederhana Sebenarnya Satu sampai dua hari pun Sebenarnya langsung bisa live Di satu tempat Atau bahkan kita langsung Bicaranya Seratus lokasi Atau berapa Sangat instan Bahkan tanpa harus Investasi tambahan Mungkin dulu juga Sudah Pengalaman ya Saat yang peduli Lindungi Cuma Ngeprint Satu lemar A4 Mungkin ditempel Di depan pintu Untuk orang bisa Scan QR Jadi tidak perlu Harus ada Investasi tambahan Untuk beli mesin Dan lain sebagainya Jadi kita Cukup dengan QR Itu pun Cukup gitu kan Dan disini Kita sudah Mengurangi Kertas Dimana Menjadi topik utama Hari ini Dan kita juga Misalnya dengan Antriku ya Kita juga menyediakan Kerjasama yang Opsinya itu Sampai gratis ya Tanpa harus ada Biaya apapun Lalu juga Setelah kita Oke kerjasama Kita set up Analisa Lalu Pro-implementasi Kemudian training Langsung live Jadi Sangat Instant ya Untuk implementasinya Nah ini cerita Saat awal Antriku Inisiasi Di Jawa Barat Bersama Jabar Digital Service Kita Awalnya itu Di program Desa Digital Coba Explore Di beberapa Fasilitas publik Apa ya Yang Cocok Kita bisa Digitalisasi Waktu 2021 Sampai 2022 Itu Kita Dilingkup Puskesmas Nah setelah Masuk ke Puskesmas Kita Ada beberapa Portfolio Mulai ke layanan Publik lainnya Atau layanan Pemerintah Di pajak Samsat Klinik Pemerintah Juga Misal Seperti Klinik Polri Kita sudah Sejawa Barat Sudah digunakan BPN Lalu juga Mungkin Beberapa Layanan Yang kita Bicaranya Tidak Antrian Yang Menumpuk Tapi Hanya Untuk Buku Tamu Digitalisasi Buku Tamu Itu Kita Bantu Dan Beberapa Lainnya Setelah Kita Bicara Di Layanan Publik Kita Mulai Masuk Ke Ranah Sektor Lain Di Kesehatan Atau Pemerintah Yang Lebih Luas Lagi Di Service Center Lalu Seperti Apple Service Otomotive Service Perbankan Butuh Kenyamanan Itu Kita Bantu Secara Masif Dan Alhamdulillah Sekarang Kami Sudah Membantu Lebih Nyaman Di Pelayanan Itu Sampai Total Di Per Februari Kemarin Itu 6,4 Juta Masyarakat Tapi Ini Itungannya Di Seluruh Indonesia Yang Kami Bantu Beberapa Yang Besarnya Seperti BRI Bang Papua Lalu Puskesmas BPN Kantor Pajak Dan Lain Sebagainya Jadi Bahkan Sampai Di Papua Pun Sudah Menggunakan Antriku Ini Dengan Lancar Untuk Mendigitalisasi Pelayanan Dimana Membawa Isu Antrian Tanpa Kertas Untuk Membantu Keberlanjutan Lingkungan Dan Inisiasi Teknologi Di Lingkungan Pemerintahan Mungkin Sekian Dari Saya Terima Kasih Bapak Ibu Waktunya Jadi Bila Ada Pertanyaan Pun Bisa Langsung W Atau Email Ke Saya Kita Main Ke Bapak Ibu Juga Bila Ada Kebutuhan Untuk Kita Lakukan Digitalisasi Di Tingkat Yang Paling Sederhana Juga Tapi Ternyata Bisa Powerful Juga Yang Tadi Saya Sedikit Mention Tiga Utama Mungkin Bisa Untuk Kenyamanan Masyarakat Antrian Juga Bisa Tanpa Kertas Menghemat Kertas Dan Kita Bisa Mendapatkan Data Analitik Yang Komprehensif Sekaligus Bisa Menyebarkan Awareness Melalui Saat Orang Menunggu Jadi Kita Memberdayakan Menunggu Ini Lebih Efektif Dan Efisien Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Terima Baris Indonesia Atau AAI Provinsi Jawa Barat Yaitu Bapak Doktor Randus Febriadi MSI Oke Kepada Bapak Febriadi Waktu Dan Layar Kami Persilahkan Suaranya Tidak Keluar Pak Febri Halo Pak Febri Suaranya Tidak Keluar Nih Di Saya Ya Halo Tadi Tadi itu Hostnya Belum dibuka Mas Oke Makanya Saya Cuman Jir saya Aja Yang bergerak Baik Selamat pagi Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu Suara saya Kedengaran Ya Tadi Mas Aldino Dwi Anugra Sebagai Moderator Sudah Menyampaikan Terkait Dengan Acara kita Hari ini Tapi Sebelumnya Saya ingin Menyampaikan Sedikit Terkait Dengan Salam Saya Tadi Ada Ibu Kepala UPTD Ibu Sudah Memberikan Arahannya Kemudian Ada Resumer Pertama Tadi Eh Dari Antriku Antriku Guru Pak Gunawan Ya Ya Tadi sudah Sangat Jelas Menyampaikan Serta Disini Ada 189 Partisipans Yang hadir Dalam Kegiatan Pagi hari ini Saya Mengucapkan Salam Sehat Selalu Buat Semuanya Kemudian Karena Ini Sebagai Muslim Sedang Menjalankan Ibadah Puasa Saya Juga Menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah Puasanya Semoga Berjalan Lancar Dan Baik Ya Itu Mungkin Beberapa Hal Yang penting Dalam Awal Pembukaan Dari acara Kita Ini Bapak Ibu Tadi Tentu Akang Tetik Bapak Ibu Akang Tetik Yang Gunawan Ini Sudah Membuka Sebuah Wawasan Kepada Kita Bagaimana Kedepan Kita Akan Bekerja Terutama Berkaitan Dengan Instansi Pemerintah Sebagai Instansi Publik Tugas Kita Tentu Memberikan Pelayanan Sebaik Baiknya Secepat Cepatnya Seoptimal Mungkin Sehingga Masyarakat Itu Merasa Nyaman Merasa Dilayani Dengan Cara-cara Kita Memberikan Pelayanan Secara Lebih Praktis Mudah Dan Cepat Tentu Antriko Ini memiliki Misi Yang sangat Bagus Tadi Artinya Sebagai Lembaga Institusi Yang Yang membantu Kita Untuk Melakukan Proses Layaran Secara Digital Baik Saya Mohon Bantuan Teman-teman Menampilkan Slide Saya Slide Saya yang Pertama Teknologi Dan Ini tentu Tema yang Diusung oleh Teman-teman Hari ini Yang dari Tim Panitia Tentu JDS Ada Kang Aik Kang Aik Ini Dan teman-teman JDS Sering Ketemu Dengan Saya Saya Sampaikan Pada hari ini Tanggal 28 Maret 2024 Ya Ini sebagai Bentuk Kebersamaan Kita Kerjasama Kooperation Kita Antara Biak Swasta Esensi Pemerintah Tentunya Kami Isko Mimpo Dan Disposida Mungkin Bisa Dilanjutkan Ya Bapak Ibu Masa Depan Berkelanjutan Untuk Arsip Itu Tentu Arsip Itu Harus Dipahami Memiliki Tipulum Dia Memiliki Pengelompokan Arsip Yang Sangat Jelas Sekali Dia Tadi Kita Sekian Lama Sampai Dengan Hari Ini pun Kertas Masih Dipakai Kertas Masih Kita Pakai Dan Kertas Ini Menjadi Surat Surat Itu Bertumpuk Tumpuk Kalau Tidak Diolah Tidak Dimanage Tidak Kendalikan Dengan Baik Sehingga Dia Bisa Menimbulkan Kendala Bencana Bencana Itu Bukan Hanya Banjir Bukan Hanya Kebakaran Dan Sabotase Lainnya Tapi Bencana Penumpukan Arsip Bapak 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 Akang Tete Saya Sudah Berkeliling Sampir Seluruhnya Memiliki Arsip Kertas Yang Bertumpuk Tumpuk Sehingga Itu Bisa Menimbulkan Sarang Penyakit Bahkan Lingkungan Kita Menjadi Rusak Kalau Kita Kaitkan Dengan Lingkungan Jadi Itu Satu Sisi Memang Tipologi Arsip Ini Ada Di Arsip Konvensional Kertas Dan Kita Sudah Tahu Bapak Saat Ini Masih Digunakan Nah Pengendaliannya Masih Belum Efektif Maka Ini Menjadi PR Menjadi Challenge Tantangan Kita Mas Kanggunawan Ini Bagaimana Kita Digitalisasi Semuanya Baik Fisiknya Maupun Prosedurnya Nanti Proses Bisnisnya Kemudian Arsip Itu Memiliki Tipologi Pengelompokan Pengelompokan Based on Mediumnya Jelas Ada Media Baru New Media Archives Itu Dia Berbasis T Pita Dan Seterusnya Sehingga Bentuk Yang Sering kita Kena Itu Foto Karena Dia Dihasilkan Dari Kamera Dan Lain Lain Film Dari Mulai Gulungan Roll Film Kelise Foto Dan Lain Lain Itu Masih Sangat Membutuhkan Kimiawi Yang Besar Untuk Pencetakan Seperti itu Sehingga Sangat Mengganggu Lingkungan Nanti Video Video Ada Beta Max Maupun Yang Berupa PHS Jadi Masih Based on Mediumnya Pita Nah Yang Keempat Inilah Sebenarnya Sejak Ditemukannya Di Asip Electronic Computer Dengan Format Data Digital Dia Sudah Bisa Menggantikan Format Data Analog Yang Tadi Yang Sekian Banyak Itu Nah Disini Disini Mulai Kita Akan Mengubah Ini Secara Gede-gedean Besaran Kalau saya bilang Saya Sebagai Asiparis Dan ketua Asosiasi Asiparis Jawa Barat Memiliki Mandat Tanggungjawab Dari Peraturan Perundang-undangan Kami Diberi Mandat Untuk Menjaga Autentisitasnya Jadi Tidak Boleh Sembarangan Terhadap Semua Tipologi Asip Ini Didigitalisasi Tanpa Ada Dari Kita Sebagai Profesional Karena Bapak Ibu Asip Ini Adalah Alat Bukti Mau Dia Manual Atau Konvensional Maupun Media Baru Alat Bukti Yang Sah Saya Punya Pengalaman Di Persidangan Karena Saya Diminta Sebagai Saksi Ali Pak Hakim Itu Bertanya Kepada Saya Pak Saksi Ali Bapak Tahu Asip Digital Yang Autentik Seperti Apa Itu Pertanyaannya Pak Nah Ini Tentu Membutuhkan Pembahasan Yang Panjang Kalau Saya Sampaikan Di Sini Tapi Paling Tidak Poin Itu Adalah Bahwa Tadi Kanggunawan Dan Jajarannya Dari Antrikud Tidak Bisa Mendigitalisasi Itu Secara Apa Adanya Ada Ketentuan Ada Saratnya Karena Di Alat Bukti Nah Untuk Mengetahui Sarat Dan Bukti Kamilah Diberi Mandat Secara Profesional Karena Kalau Yang Seperti Disposida Itu Ada Yang Pejabat Yang Bukan Profesional Tapi Managerial Kalau Kami Itu Profesional Diberi Mandat Secara Profesional Profesional Dan Dalam Undang-Undang Kahuap Yang Baru Itu Hukum Pidana Itu Hanya Ada Dua Profesi Yang Dibolehkan Untuk Memberikan Menjamin Kerahsiannya Satu dokter Dan Kami Asif Paris Ini Penting Betapa Pentingnya Profesi Asif Paris Di Negara Kita Tapi Bapak Ibu Akang Tete Profesi Kita Belum Begitu Dikenal Saya Terima Kasih Dengan Kang Gunawan Sudah Menampilkan Mengajak Kami Saya Mewakil Teman-teman Asif Paris Dimanapun Berada Saya Bisa Menyampaikan Bahwa Asif Ini Memiliki Esensi Yang Besar Baik Dalam Tata Keluar Pemerintahan Maupun Sebagai Sumber Sejarah Yang Otentik Kita Lanjut Tolong Diingatkan Waktu saya Saya suka Karena Saya Juga Dosen Suka Lupa Kalau Waktunya Waktunya Sudah Habis Tapi Tidak Banyak Saya Punya Berapa Slide Yang Bisa Tolong Ukur Waktu Atau Milestone Kita Berbasis Dari Kertas Daung Yang Tadi Saya Sampaikan Konvensional Bergerak Ke Media Baru Maka Media Baru Ada Yang Analog Akan Berubah Menjadi Elektronik Dan Digital Ini Sudah Menjadi Tuntutan Ini Sudah Tadi Sudah Persis Seperti Yang Kang Gunawan Sampaikan Kita Merubah Merubah Banyak Hal Mulai Dari Mindset Kita Perspektif Kita Kemudian Tata Cara Bekerja Kita Dan Segala Macam Proses Bisnis Di Dalamnya Jadi Ini Instruksi Pemerintah Tidak Bisa Tanpa Bantuan Teman-teman Seperti Kang Gunawan Dan Kawan-kawan Masih Banyak Lagi Di Luar Sana Yang Bisa Membantu Kita Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Lanjut Dengan Slide Selanjutnya Nah Ini Perspektif Bapak Ibu Akang Tete Perspektif Bapak Ibu Akang Tete Disini Kalau Kelihatan Kelihatan Ya Mudah-mudahan Kelihatan Karena Kecil Juga Ada Disini Dalam Perspektif Transformasi Itu Transformasi Digital Arsip Ini Akan Mengarah Orientasinya Kepada Alih Media Arsip Nah Kalau Dia Transformasi Arsip Di era Digital Ini Artinya Maknanya Dia Born To Far Digital Ini Sudah Lahir Dia Banyak Sekali Ada Perencanaan Itu Ada Keuangan Ada Kepegawaian Ada Pengelolaan Balang Negara Ini Semua Bentuk Bentuk Yang Harus Kita Berikan Pelayanan Kepada Masyarakat Kedepan Dia Sudah Born To Digital Kang Gunawan Dan Bapak Ibu Akang Teteh Maka Diperlukan Sekali Supporting Sistem 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 Seperti Antri Kuo Ini Sangat Dibutuhkan Karena Kita Basis Kita Kedepan Itu Kalau Secara Regulasi Adalah Fairpress 1995 Tahun 2018 Sudah Menegaskan Bahwa Ada Ketentuan Ketentuan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Transformasi Arsip Di era Digital Tapi Transformasi Digital Arsip Yang Tadi Arsip Kertas Yang Tadi Saya Sebut Bencana Itu Harus Dimusnahkan Yang Tidak Perlu Karena Berdasarkan Riset Kami Yang Disimpan Itu Sebenarnya Arsip Tidak Berguna Tapi Untuk Dimusnahkan Tidak Bisa Begitu Saja Karena Kalau Terjadi Pemusnahan Arsip Di luar Prosedur Akan Terkena Sanksi Pidana Maka Arsip Itu Menggunung Menumpuk Begitu Saja Ini Pengendalian Yang Sedang Kita Akan Melakukan Strategi Pemusnahan Arsip Di bawah Mengampu Bidang Polonasi Dinamis Secara Besar-besaran Di Seluruh Perangkat Daerah Institusi Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sebanyak 38 Ini Kita Gerakan Supaya Arsip Yang Ada Tadi Dalam Format Kertas Maupun Format Analog Lainnya Akan Kita Alih Mediakan Menjadi Digital Maka Kalau Dia Sudah Berubah Format Menjadi Digital Maka Dia Masuk Ketransformasi Arsip Di era Digital Jadi Begitulah Kira-kira Perspektif Dan Visi Kita Di bawah Dinas Perusahaan Bank Kearsipan Darah Provinsi Jawa Barat Lanjut Nah Ini man Pak Tentu Pengalaman Saya Hampir 30 Tahun Berkecimpung Di bidang Kearsipan Ini Arsip Ini Yang Kertas Terutama Sangat Memiliki Banyak Apa Namanya Support Sistem Support Yang mendukung Sistem Yang Konfesional Ya surat Sudah jelas Kertas Belum Permopel Dan Setiap Tahun itu Mereka membuat Daftar Arsip Banyak Sekali Hampir Tujuh Daftar Arsip Berbasis Kertas Tinggal Kali-kalian Aja Ya Kang Gunawannya Berapa Berapa Banyak Kertas Untuk Disposisi Disposisi Ini Kalau Sebelum ada Elektronik Banyak Sekali Tapi Disposisi Ini Tidak Boleh Dimusnahkan Sepanjang Belum Habis Karena Ini Salah Satu Alat Dukti Kemudian Kita Akan Lihat Kartu Kendali Yang Banyak Sekali Tapi Ini Sudah Tidak Berlaku Kemudian Ada Formula Formula Ada Gaet Itu Karton Khusus Ada Polder Juga Karton Khusus Ada Filing Kabinet Dalam Kontek Penyimpanan Secara Tempat Ada Box Arsip Ini Semua Support System Untuk Paper Untuk Konvensional Maka Paperless Itu Adalah Apa Namanya Lawan Dari Yang Penggunaan Kertas Jadi Kedepan Memang Paperless Inilah Yang Akan Menjadi Tolok Ukurnya Seperti Tadi Yang Sampai Antri Kek Ganggun Sistemnya Banyak Menggunakan Kertas Karton Dan Lain Lain Ini Tentu Ketika Pengusunan Pun Akan Menimbulkan Dari Lingkungannya Asap Kimia Seperti Itu Jadi Ini Memang Yaitulah Perkembangan Itulah Apa Namanya Perjalanan Dari Asit Tipologi Tadi Nah Ketika Kita Bicara Arsip Ini Kita Bicara Tentang Isi Informasi Di Dalam Arsip Itu Ada Informasi Informasi Itu Bapak Ibu Akang Tete Bisa Berlilai Guna Primer Dan Bisa Berlilai Guna Sekunder Primer Artinya Masih Dibutuhkan Di Instansi Itu Sedangkan Sekunder Sudah Tidak Dibutuhkan Instansi Tapi Dibutuhkan Oleh Pihak Luar Seperti Para Peneliti Mahasiswa Dan Lain-lain Kemudian Arsip Itu Informasinya Ada Yang Sering Digunakan Apa Itu Kita Sebut Dengan Arsip Aktif Ada Ada Sudah Jarang Jarang Itu Ditumpuk Biasanya Di Tempat Tempat Khusus Di Pojok Itu Yang Menimbulkan Penumpukan Kemudian Informasi Arsip Tadi Arsip Itu Recorded Information Artinya Informasi Yang Terekam Bukan Direkam Terekam Jadi Dia Terjadi Karena Ada Ada Kegiatan Yang Ketiga Bobot Informasinya Bapak Ibu Akang Tete Ada Arsip Pital Ada Arsip Penting Ada Arsip Biasa Dilihat Dari Bobot Informasinya Nah Seperti Itu Dan Biasanya Yang Pital Ini Arsip Pital Inilah Yang Akan Kalau Dia Berbentuk Kertas Kita Alih Media Kanan Nah Seperti Itu Ya Proses Lebih Teknis Nanti Dan Yang Terakhir Itu Informasi Tingkat Keamanan Ada Yang Bersifat Sangat Rahasia Rahasia Biasa Terbatas Dan Biasa Nah Itulah Akses Seperti Apakah Kemudahan Aksesnya Kedepan Tentu Dijawab Dengan Digitalisasi Nanti Kita Akan Lakukan Itu Semaksimal Mungkin Nah Selanjutnya Efisiensi Ruang Simpan Arsip Tentu Ini Sudah Jelas Karena Perbandingannya Kertas Dengan Sekian Ribu Rim Itu Kalau Dibandingkan Dengan Penyimpanan Digital Sangat Jauh Efisiennya Dan ini Sudah Sudah Mahkum Kita Semua Dengan Menggunakan Format Digital Arsip Semua Akan Efisien Dan Efektif Tentu Nah Labo Kita Nanti Tentu Arsip Ini Kedepan Kalau Sebelumnya Arsip Ini Tadi Support Sistemnya Banyak Menggunakan Bahan Kimia Karena Kertas Dan Lain Laboratorium Kimia Segala Macem Tapi Kita Kedepan Akan Memiliki Laboratorium Digital Porensif Arsip Digital Sudah Ada Polri Arsip Nasional Republik Indonesia Dan Ada Badan Badan Intelijen Yang Lain Yang Memiliki Kepentingan Terhadap Arsip Digital Jadi Manfaat Digital Sudah Tidak Bisa Dari Dua Perspektif Tadi Jadi Kata Kuncinya Adalah Transformasi Arsip Di Era Digital Ini Sudah Menjadi Tuntutan Tinggal Kita Semua Bapak Ibu Bagaimana Mengambil Peran Masing-masing Kami Sebagai Arsip Arsip Akan Menjamin Mengawal Dari Sisi Autentisitasnya Secara Profesional Teman-teman Anti Kue Pangunawan Dan lain-lain Bahkan Pihak Manapun Akan Mendukung Kita Dari Support Sistem Teknologinya Bahkan Sumber manusia Yang Memang Mereka Miliki Dan Itu Mungkin Yang Selanjutnya Coba Masih Ada Selanjut Selanjutnya Nah Saya Rasa Cukup Untuk Bahan Diskusi Kita Hari ini Dari Paparan Ini Dan Saya Rasa Waktu Saya Cukup Pak Kang Dino Silahkan Saya Kembalikan Mudah-mudahan Berkenal Terima kasih Oke Oke Terima kasih Banyak Pak Fabri Adi Selaku Arsiparis Ahlima Diad Diskusi Beda Jawa Barat Sekaligus Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Atau AAI Jawa Barat Yang telah Memberikan paparan Mengenai Transformasi Persuratan Dan Dokumen Digital Untuk Pemerintahan Yang Efisien Oke Baik Selanjutnya Bapak Ibu Akang Teteh Hadirin Sekalian Kita Akan Beranjak Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Saya Berikan Kesempatan Terlebih dahulu Untuk Para Pesertan Bergabung Di Kanal Zoom Untuk Bertanya Kepada Narasumber Kita Kang Gunawan Dan Dengan Cara Klik Fitur Resend Di Bawah Di Menu Bar Yang Bawah Itu Lalu Ketika Nanti Sudah Saya Persilahkan Pernanya Bisa Memperkenalkan Diri Dengan Beritahu Nama Dan Asal Instansi Atau Domisi List Setelah Itu Pertanyaannya Apa Oke Sambil Menunggu Pertanyaan Saya Mengajak Juga Para Peserta Untuk Dapat Mengisi Feedback Form Yang Ada QR Code Yang Muncul Di Layar Ataupun Melalui Link Yang Ada Di Kolom Chat Zoom Ini Oke Oke Terima Kasih Akang Teteh Yang Sudah Isi Feedback Maupun Yang Belum Ayo Mari Kita Isi Oke Sebelumnya Peserta Juga Boleh Secara Khusus Nanya Kepada Salah Satu Narasumber Maupun Secara Umum Kepada Para Pembicara Jadi Sekaligus Kedua Mas Gunawan Maupun Pak Fabriati Panitia Mohon Dibantu Nanti Kurasi Pertanyaannya Mungkin Oke Sambil Menunggu Pertanyaan Masuk Kita Lanjutkan Diskusi Panel Dulu Kali Mas Gunawan Dan Pak Fabriati Boleh Bebas Kita Tidak Sebebas Bebas Tapi Ada Esensinya Silahkan Oke Mungkin Dari Saya ini Ada Beberapa Pertanyaan Kepada Mas Gun Dan Pak Fabriati Yang pertama Sesuai Dengan Tema Bagaimana Teknologi Sekarang Dapat Menjadi Alat Efektif Untuk Mengurangi Jejak Karbon Kita Dan Mengelola Sumber Daya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sekarang Linear Prosesnya Selalu Dari Awal Eksploitasi Penggunaan Selesai Barang Buang Ini Gimana Biar Bisa Terus Berlanjut Dan Mengurangi Emisi Dan Polusi Yang kita Keluarkan Aktivitas Hari-hari Dengan Penggunaan Teknologi Mungkin Mas Gunawan Bisa Duluan Biasanya Yang senior Dulu Pak Febri Silahkan Oke Oke Baik Saya dipersilahkan Oleh Junior saya Saya Terima kasih Memang Dari sisi Experience Saya sudah Mau pensiun Juga Nih Gak lama Tiga tahun Lagi Ya Artinya Isu lingkungan Ini Tentu Harus kita Hadapi Dengan Rasional Artinya Rasional Ini Kita Harus Melihatnya Artinya Dan Melakukannya Semaksimal Mungkin Bagaimana Tidak Melakukan Hal-hal Yang Bisa Merusak Lingkungan Di Arsip Aja Saya Beri Contoh Penumpukan Arsip Sudah Bencana Iya Disitu Ada Sumber Penyakit Disitu Ada Kutu-kutu Segala Macem Ada Tikus Dan Lain Lain Itu Bencana Maka Apa Apa Perspektif Kita Jadi Kita Punya Perspektif Bahwa Di Arsip Itu Jangan Sampai Terjadi Tidak Terkontrol Pengendaliannya Karena Menimbulkan Menimbulkan Bencana Salah Salah Satu Bencana Lingkungan Bukan Hanya Arsip Sulit Ditemukan Saja Jadi Kepada Bapak Ibu Akang Tete Nah Solusinya Solusinya Itu Tentu Kita Bergan Tangan Karena Ini perlu Digitalisasi Tadi Mungkin Itu Contoh Di Arsip Saja Silahkan Lanjut Pak Mungkin Saya Setuju Pak Memang Banyak Aktivitas Kita Yang Menimbulkan Dampak Kelingkungan Itu Negatif Mungkin Kalau Bahan Dari Saya Kita Kita Melihat Beberapa Tahun Terakhir Ini Mulai Lebih Panas Kita Udah Merasakan Musim Hujan Pun Waktu Pas Tidak Hujannya Kita Akan Merasa Panas Mungkin Itu Beberapa Dampak Yang Umum Dirasakan Masyarakat Secara Umum Akibat Dari Pemanasan Global Apa Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Melalui Teknologi Sesuai Dengan Topik Diskusi Kali Ini Jadi Teknologi Teknologi Apa Saja Yang Bisa Kita Terapkan Untuk Bisa Mengefisiensikan Aktivitas Manusia Mungkin Seperti Itu Juga Pak Ini Misalnya Tadi Kita Mention Paperless Itu Kan Aktivitas Yang Awalnya Kita Manual Menyimpan Berkas Ini Yang Menimbulkan Ternyata Dari Pak Lebri Ada Kutu Dan Sebagainya Ini Juga Berdampak Negatif Lingkungan Nah Itu Pun Beberapa Yang Kita Lakukan Lainnya Rihal Mengurangi Sampah Plastik Lalu Juga Mungkin Kita Bicaranya Juga Mengurangi Bahan Bakar Fosil Yang Sekarang Mungkin Dari Pemerintah Juga Mulai Mengencarkan Mobil Listrik Motor Listrik Itu Salah Satu Bentuk Untuk Mengurangi Emisi Karbon Mungkin Laman dari Saya Jadi Menerapkan Teknologi Untuk Mengefisensikan Aktivitas Manusia Jadi Kalau Saya Simulkan Dari Jawabannya Pak Febri Dan Mas Gun Seharusnya Kita Bisa Kolaborasi Untuk Digitalisasi Untuk Lebih Mengefisensikan Lagi Aktivitas Kita Karena Mungkin Kalau Di Arsip Di Bidang Arsip Adalah Kalau Arsip Tidak Terindeks Digital Dengan Baik Selain Susah Dicari Nantinya Juga Jadi Polutan Limbah Kelingkungan Jadi Teknologi Harusnya Bisa Jadi Simpul Untuk Mengefisensikan Aktivitas Sehingga Lebih Menekan Lagi Emisinya Jadi Lebih Efisien Oke Terima kasih Pak Febri Dan Mas Gun Keterangannya Selanjutnya Ada Agak Nyambung Karena Tadi kan Sudah Disinggung Beberapa Contoh Sekarang Ada Yang sudah Berjalan Contoh Konkret Penggunaan Teknologi Ini Dalam Mengatasi Tantangan Lingkungan Seperti Perubahan Iklim Yang Tadi Mas Gun Singgung Makin Lama Makin Panas Hujannya Juga Tidak Pasti Dan Degradasi Lingkungan Kualitas Lingkungan Semakin Turun Jadi Penggunaan Teknologi Untuk Mengatasi Hal-hal Ini Bagaimana Mungkin Bisa Bicara Bapak Terima kasih Terkait dengan RCB Ini Tadi Kalau Sistem Yang Konkret Sudah Jelas Banyak Menggunakan Bahan Kinia Karbon Karbon Tadi Itu Pasti Karena Itu Kan Banyak Sekarang Dia Menumpuk Dimana Mana Kita Akan Lakukan Alih Median Pertanyaan Saya Kesiapan Alih Media Itu Gimana Pemerintah Maupun Dukungan Teman-teman Dari Antri Kesiapan Alih Medianya Itu Sendiri Karena Kalau Gak ada Kesiapan Itu Kita Hanya Pedato Seperti Ini Terus Hanya Memberikan Kata-kata Terus Tanpa Action Mudah-mudahan Teman-teman Dari Anti Antri Mampu Memberikan Keyakinan Kepada Pimpinan Kita Semua Ini Sudah Saatnya Kita Bergerak Tidak Bisa Lagi Lama-lama Tadi Bencana Itu Sudah Ada Lepan Mata Lanjut Ya Pak Terima kasih Mungkin Kalau Ada Dua Hal Yang Kalau Dari Saya Pertama Yang Sudah Salah Satu Use case Yang Kita Lakukan Dari Antri Kuh Ini Penggunaan Non Kertas Di Tingkat Pelayanan Dulu Aja Di Tingkat Pelayanan Seperti Ya Biasanya Ambil Nomor Antrian Itu Kertas Dan Sebagainya Ini Lumayan Signifikan Ternyata Perhari Kan Bisa Ratusan Orang Kertas Segini Dan Terus Tulisan Itu Yang Kami Lakukan Beberapa Case Yang Di Bandung Itu Ada Service Center Untuk HP Itu Yang Awalnya Menggunakan Kertas Semuanya Sekarang Cuma 5% Untuk Antrianya Jadi Dan Itu Apa Ya Jadi Satu Langkah Malah Yang Dirasakan Masyarakat Ini Saya Ceritalah Di Luar Pemerintah Ini Pelayanan Tapi Ini Yang Terjadi Di Masyarakat Saat Kita Terapkan Mulai Dengan Digitalisasi Apalagi Dengan Antriku Dan Benefit Ini Tadi Saya Cerita Oh Saya Bisa Menunggu 40 Nomor Lagi Dan Sebagainya Nah Ini Bisa Ditinggal Nolongi Dulu Atau Belanja Dulu Ini Kan Juga Meningkatkan Ekonomi Cafe Di Sekitar Atau Tempat-tempat Berbelanjaan Karena Mereka Saat Nunggu Bisa Datang Duluan Kesana Selain Kita Bisa Mengurangi Kertas Nah Di Sisi Lain Mungkin Kalau Kita Bicaranya Relate Dengan Dinkes Jabar Ini Kan Mulai Dari Permen Kes Tahun 2022 Nomor 24 Itu Kan Mewajibkan Seluruh Fasian Kes Menggunakan Dekam Medis Elektronik Juga Nah Ini Juga Salah Satu Yang Dilakukan Pemerintah Mungkin Untuk Sangat Mengefisiensikan Penggunakan Kertas Di Lingkungan Kesehatan Menggunakan Kesehatan Nah Kita Ngomonginya Kertas Kita Kurangi Sebenarnya Itu Yang tadi Disampaikan Pahabri Juga Dampak Positifnya Itu Sangat Banyak Atau Misal Kita Bicaranya Arsip Kita Bicara Di Arsip Ini Saat Kita Sudah Mendigitalisasi Itu Sangat Memudahkan Nanti Untuk Pencarian Berkas Lalu Mengakses Informasinya Itu Benefit Setelah Dilakukan Efisiensi Ini Sangat Banyak Ya Pak Fabri Sambil Kita Pacu Teman-teman Untuk Bertanga Ini Jadi Kang Gunawan Sebetulnya Kami ini Pelayannya Terhadap Arsip Informasi Yang sudah Simpan Kalau Front office Itu Front office Yang tadi Kang Gunawan Sampaikan Itu Belum Main-main Penyimpanan Informasi Itu Masih Bagi Sterl Masih Gitu-gitulah Masih Di Ingan Awal Ini Front office Ini Menjadi Bagian Penting Seberapa Besar Arsip Itu Akan Disimpan Juga Berpengaruh Misalnya Pelayanan Tentang Di Poses Mas Orang Cukup Pakai QR Register Selesai Dia Terkait Dengan Arsip Format Digital Dan Kalau Arsip Dengan Format Konfesional Tentu Dia Ngisi Aplikasi Nama Wah Saya Tadi Nunggu Hampir 15 Menit Ada Bang Salah Satu Bang Ya Ya Betul Karena Masih Mengisi Aplikasi Saya Nunggu Antrian Hampir 15 Menit Nah Itu Contoh Hanya Mengisi Aplikasi Mengisi POM POM Ada Tiga Lembar Nah Langkah Tidak Efisien Kalau Dengan Cara QR Keluar Dia Isi Dari Handphone Jadi Bisa Simultan Dan Arsip Arsip Dan File Digital Itu Karena Dia Sudah Terformat Dalam Aplikasi Yang Resmi Maka Menjadi Sah Dia Kecuali Yang Abal Abal Itu Sama Aja Dengan Surat Kaleng Tapi Ketika Sebuah Aplikasi Yang Dikeluarkan Oleh Insansi Ditetapkan Dan Digunakan Secara Umum Publik Maka Arsip Digitalnya Bisa Katakan Authentic Nah Seperti Dikeluarkan Rekam 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 Medis Yang Ada Di Tingkat Puskesmas Klinik FKTP Nah Ini Juga Ternyata Wah Dampaknya Signifikan Saat Dilakukan Di Pihak-pihak Faskes Mungkin Memberikan Memberikan Saran Saja Boleh Pak Karena Arsip Itu Tadi Alat Bukti Ketika Kita Berurusan Ini Ke Pengadilan Atau Arsip Yang Tadi Yang Sudah Didigitalisasi Itu Tingkat Autentisitasnya Bisa Dijamin Enggak Oh Iya Nah Ketika Ini Saya Sudah Pernah Ditanya Sama Hakim Disini Sudah Pengalaman Saya Gimana Pak Maka Ketika Itu Tidak Bisa Dipertanggungjawab Baik Secara Formil Dan Material Itu Bukti Kita Yang Digital Dianggap Enggak Asah Hati 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 Disini Kebenaran Ada Dua Formil Dan Material Artinya Saya Beri contoh Beginilah Yang Kebenaran Formil Itu Bagaimana Sebuah Aplikasi Dibuat Sesuai Dengan Proses Bisnis Dan Dinaungi Oleh Tenaga Profesional Artinya Yang Gunawan Buat Itu Jangan Jalan Sendiri Juga Kita Kan Ada Profesinya Disini Ketika Profesinya Memberikan Sebuah Recommended Secara Proses Bisnis Maka Tentu Profesi Bertanggungjawab Ketika Ketika Ada Apa Dia Diminta Secara Related Dia Akan Bertanggungjawab Dia Tahu Dia Punya Kode Etik Dia Punya Kompetensi Dia Punya Kemampuan Yang Memang Dia Miliki Dan Diakui Ada Sertifikat Seperti Itu Ini Saran Saja Jangan Sampai Banyak Dilakukan Kejadian Ini Cukup Riskan Ini Masalah Ini Jangan Sampai Malah Blunder Gak Jelas Di Persidangan Masalah Masalah Ada Pengalaman Ada Beberapa Pengalaman Yang Tentu Banyak Tapi Bagi Saya Ini Penting Juga Kepada Teman-teman Yang Mengembangkan Ini Jangan Sampai Profesi Kita Itu Ada Tapi Mungkin Belum Tahu Saja Oke Terima kasih Banyak Pak Gunawan Jadi Lumayan Cukup Panas Dari Pertanyaan Tadi Kita Lanjut Dulu Ke Pertanyaan Selanjutnya Tadi Sudah Disebut Sedikit Tantangan Menentang Kolaborasi Pertanyaan Selanjutnya Hubungannya Selain Tantangan Lingkungan Apa Yang Sekarang Jadi Hampatan Utama Dalam Mengadopsi Inovasi Teknologi Yang Sustainability Yang Berkelanjutan Dalam Konteks Kebijakan Pemerintah Menurut Pak Febri Dan Mas Gunawan Gimana Bagaimana Kita dapat Mengatasi Permasalahan Tersebut Biar Nanti Kita bisa Jalan Bareng Karena Tadi Diminta Yang pertama Terus Untuk Menjawab Menjawab Ya Jadi Satu Tentu Kita Ini Akan Berada Dalam Satu Lingkungan Dengan Budaya Kerja Kalau Kita Budaya Kerjanya Tidak Berubah Maka Akan Begitu Saja Satu Kedua Adalah Empowering Leadership Leadership Apa Itu Setiap Orang Itu Adalah Leader Terhadap Dirinya Sendiri Setiap Orang Setiap Person Saya Pak Gunawan Pak Dino Dia Memimpin Terhadap Dirinya Maka Dia Punya Empowering Nah Itu Itulah Yang Penting Agar Dia Bisa Adaptable Dengan Situasi Sekarang Dia Bisa Berhidupasi Dia Bisa Berkolaborasi Dengan Komunikasi Intinya Adalah Empowering Itu Komunikasi Tentu Ada Hal Lain Tapi Kalau Ketika Komunikasi Sudah Macet Maka Empowering Leadership Itu Dibutuhkan Bagaimana Dia Memecahkan Kebuntuhan Itu Mungkin Itu Dari Saya Silahkan Mas Gun Ada Tambah Saya Setuju Dengan Bapak Ebri Memang Budaya Menjadi Poin Utamanya Di sisi lain Juga Kalau kita Bicara Mulai Adopsi Ke Digital Memang Saya Melihat Trend Juga Beberapa Mungkin Kita Lihat Beberapa Tahun Terakhir Perihal Penerapan Aplikasi Aplikasi Yang Memang Digunakan Masyarakat Ini Menjadi Salah Satu Langkah Menjadi Salah Satu Hal Yang Baik Untuk Masyarakat Mulai Beradaptasi Menggunakan Teknologi Nah Tapi Memang Saat Tadi Bicara Hambatan Hambatan Waktu kita Mengimplementasikan Biasanya Perihal Edukasi Atau Pembiasaan Ya Pak Ebri Pembiasaan Kita harus Memang Rajin Mentraining Teman-teman Misalnya Memang Mulai Mengadaptasi Teknologi Ya Mungkin Itu Jadi Salah Satu Ya Secara Pengalaman Personal Juga Jadi Salah Satu Hal Utama Pak Yang Kami Concern Selain Hanya Oh ini Teknologi Aplikasi Atau Apapun Yang Kita Berikan Ya ABCD Mungkin Mereka Sudah Paham Tapi Menjadi Hal Yang Utama Adalah Saat Kita Memberikan Pelatihan Memberikan Bimbingan Pendampingan Ini Ini Yang Menjadi Cukup Challenging Ya Saat Implementasi Teknologi Itu Yang Saya Maksud Emporing Leadership Yang Tadi Pak Gunawan Itu Oke Ini Sudah Sedikit Disinggu Menarik Empowering Leadership Dan Pemberdayaan Jatuhnya Tentunya Ada hubungannya Sama Masyarakat Kita Story To say Itu Belum Semuanya Ter-transformasi Digital Perlu Kita Sosialisasi Lebih lanjut Nah Pertanyaan Selanjutnya Jadinya Gimana Caranya Untuk Kita Bisa Mengoptimalkan Mengenalkan Teknologi Untuk Melayani Masyarakat Di samping Keadaan Masyarakatnya Masih Terbatas Yang Melayakan Teknologi Tersebut Di lapangannya Monggo Bapak Jadi Teknologi Itu Ada Berbagai Kategori Ya Berbagai Kategori Teknologi Yang Paling Penting Masyarakat Itu Jangan Sampai Enggak Punya Akses Saja Udah Akses Setelah Teknologi Itu Sama Seperti Orang Pendidikan Kalau Dia Enggak Punya Akses Setelah Pendidikan Itu Dia Akan Menjadi Maaf Ya Akan Terus Terbelakang Maka Bagaimana Kita Memberikan Akses Teknologi Kepada Lapisan Masyarakat Dengan Berbagai Metode Ya Tentunya Untuk Orang Tua Tentu Gak Gak Bisa Kita Kasih Akses Teknologi Yang Aneh Aneh Tapi Kalau Untuk Kang Dino Ini Akses Teknologi Yang Canggih Kira-kira Gitu Itu Itu Norma Prinsip Prinsip Sekarang Kan Banyak Yang Tidak Tidak Dapat Akses Mereka Secara Terstruktur Maksud Saya Instruksi Yang Memberikan Siapa Bagaimana Berapa Kali Termanage Dengan Baik Untuk Memberikan Akses Teknologi Itu Itu Yang Yang Paling Penting Sama Pak Saya Setuju Sekali Dengan Pak Febri Akses Teknologi Jadi Kurang Lebih Tadi Sudah Mewakili Mas Dino Untuk Jawabannya Terima kasih Sebenarnya Pertanyaan Dari Peserta Tapi Secara Anonim Tapi Lanjut Pertanyaan Peserta Juga Tapi Agak Spesifik Arahnya Mas Gunawan Bidangnya Ini Kita Ngomong Tentang Paperless Antrian Tanpa Kertas Artinya Kita Harus Mendorong Masyarakat Untuk Lebih Tidak Gaktik Tapi Kita Perlu Juga Dipahami Kesulitan Di Lapangan Di mana Masyarakatnya Banyak Yang Belum Tadi Belum Tertransformasi Secara Digital Antrian Pada Pelayanan Publik Yang Menjadi Kendala Yaitu Masyarakat Untuk Dengan Usia Lanjut Terutama Yang Lebih Susah Sekarang Sudah Capek Dimasuk Informasi Dan Mayoritas Tidak Mengikuti Perkembangan Teknologi Ini Gimana Solusinya Biar Kita Bisa Mentransformasi Itu Juga Saya Punya Literasi Yang Tadi Pertanya Untuk Orang Lolita Tahu Ya Lolita Lolos 50 Tahun Lolita Itu Manusia Sudah Lolos Usianya Di Atas 50 Tahun Lolita Oke Jadi Mereka Mereka Itu Harus Diberikan Pendampingan Duta Duta Yang Tentu Ini Adalah Coach Code Yang Harus Mumpuni Ke Mereka Jadi Itulah Yang Saya Maksud Bagaimana Empowering Leadership Itu Terjadi Betul-betul Orang Tua Ini Kan Harus Diberikan Akses Juga Tidak Sama Dengan Orang Muda Bahkan Anak Maka Untuk Orang Tua Perlu Didampingi Karena Jen Mereka Jauh Jadi Harus Didamping Ada Duta Dan Ini Terjadi Di Beberapa Negara Saya Sudah Baca Dan Saya Tidak Menelitian Tapi Saya Tahu Ada Beberapa Negara Yang Orang Tuh Untuk Menggunakan Teknologi Sekarang Ini Walaupun Tidak Mereka Didampingi Oleh Ambassador Atau Duta Atau Yang Mendampingi Mereka Sehingga Mereka Merasa Nyaman Menggunakan Mungkin Itu Jari Saya Wah Terima kasih Pak Fede Sambil Belajar Tenggal Sama Sama Kita Jadi Saya Setuju Dengan Dari Pak Fede Terima Kasih Pertanyaannya Memang Jadi Sangat Tantangan Tersendiri Tapi Saya Mungkin Cerita Yang Kami Lakukan Mungkin Bisa Jadi Inspirasi Teman Teman Dari Tahun 2020 Akhir Di November Kita Sudah Menerapkan Antriku Di Puskesmas Ciparai Lumayan Jauh Dari Kota Bandung Dan Ternyata Memang Yang Terjadi Yang terjadi Di Masyarakat Susah Kita Bicaranya Memang Gak Bisa 100% Untuk Kita Beralih Ke Arah Antriya tanpa Kertas Tadi Misalnya Kita Ngomongnya Antriya tanpa Kertas Nah Disini Tapi Kita Bisa Secara Bertahap Mensosialisasikan Yang penting Kita Ada Kolaborasi Pak Dari Pihak Penyedia Teknologi Pun Pertama Kalau Menurut saya Memang Harus Sesederhana Mungkin Secara Produk Itu Harus Sesederhana Mungkin Bisa Inklusif Digunakan Segala Umur Gak Hanya Lucu Aja Biasanya Aplikasi Yang penting Lucu Tapi Ini Ribet Digunakan Nah Saya Juga Backgroundnya Didesign Jadi Kita Fokusnya Untuk Lebih User Friendly Lebih Mudah Digunakan Apalagi Tadi Menyangkut Lolita Lolos 50 tahun Jadi Kita Buat Yang Misal Resnya Lebih Besar Tombolnya Lebih Simple Flow Cuman Dipencet Pencet Selesai Nah Itu Bagus Itu Yang Saya Maksudkan Itu Nah Itu Pertama Kalau Dari Sisi Produk Yang Kedua Dari Dari Sisi Penyedia Pelayanan Pak Jadi Harus Secara Aktif Juga Memberikan Awareness Ke Masyarakat Karena Yang Sangat Dekat Dengan Masyarakat Bahkan Biasanya Bukan Penyedia Aplikasi Kalau Di Konteksnya Ini Pelayanan Penyedia Pelayanan Misal Di Kesehatan Puskesmas Di Misal Kantor Pajak Kantor Pajaknya Dekat Dengan Masyarakat Nah Ini Yang Sampaikan Secara Langsung Benefit Jadi Biasanya Seperti Ini Misal Untuk Yang Puskesmas Tadi Balik Lagi Mereka Menyampaikan Lebih Nyaman Daripada Harus Subuh Subuh Ambil Nomor Antrian Datang Ke Lokasi Terus Harus Berdiri Berjam Jam Padahal Sakit Nah Ini Bisa Menggunakan Aplikasi Bisa Booking Atau Masih Belum Aplikasi Ataupun Gartek Tadi Benar Kita Didampingi Atau Istilahnya Duta Baik Itu Dari Pihak Menyedia Memberikan Duta Pelayanan Ataupun Mungkin Di sini Pendampingan Dari Anaknya Bisa Membantu Untuk Datang Ke Lokasi Oh Ternyata Ada Di Lokasi QR Yang kita Bisa Scan Dan sebagainya Untuk Sesimpel Isi nama Nomor HP Selesai Itu Nomornya Dikirim Ke WA Bisa Dipantau Bisa pulang Dulu Jadi Benefit Ini Harus Clear Itu Menurut Saya Bisa Jadi Salah Satu Oh Ya Saya Mau Belajar Ini Ada Bidah Saya Untuk Lebih Zaman Itu Menurut Saya Bisa Jadi Pemantik Supaya Masyarakat Beradaptasi Ke Teknologi Benefit Utamanya Harus Disampaikan Dengan Masyarakat Ya Saya Saya Tambahkan Sedikit Di Dunia Ini Yang Sudah Menerapkan Demikian Hebatnya Digital Apa Budaya Digital Itu Dimana Di Eropa Timur Finland Jadi Ada Indeks Digital Yang Tertinggi Disana Kayak Tadi Yang Dicita Kanggunawan Mereka Dari Rumah Bisa Boking Beli Obat Dan Lain Itu Sudah Terjadi Jadi Sudah Ada Contoh Nyata Di Dunia Ini Yang Sudah Menerapkan Itu Tinggal Kita Kita Mau Merubahnya Seperti Apa Gimana Ya Gitu Gitu Ya Dan Sudah Di Inisiasi Sama Kanggunawan Dan Kawan-kawan Dari Antrikir Ini Tinggal Nanti Skalanya Lebih Diperbesar Dengan Target Jadi Sudah Ada Ini Contoh Baik Arsipnya Jadi Seluruh Aktivitas Pelayanan Publik Itu Sudah Menggunakan Dari rumah Saja Mereka Ada Itu Sudah Nah Ini Yang Kita Cita-citakan Tapi Jangan Pula Kita Terkecoh Dengan Teknologi Ini Jadi Kita Menjadi Individualis Dan Itu Harus Kita Buat Juga Hal-hal Keseimbangan Di sana Mungkin Begitu Sesuai Dengan Karakter Budaya Kita Indonesia Ini Apalagi Jawa Barat Someah Someah Murah Senyum Baik hati Tidak Sombong Terima kasih Pak Nah Dua pertanyaan selanjutnya Dari peserta Tapi spesifik Ke satu-satu Pak Febri Dan Pak Febri Dan ke Masigun Mempertanyaan selanjutnya Yang pertama Spesifik Pak Febri Selaku Arsiparis Kawakan Ini Sebenarnya Tentang Aturan Peraturannya Kalau Kemudian Digitalisasi Paperless Ini akan Dilakukan Secara Umum Globally Kita Tentu Perlu Ada Aturan Tegas Negara SDM Yang kita Punya Itu Mau Bertugas Untuk Melakukan Hal tersebut Apalagi Hubungannya Dengan Aturan Juga Kan Beberapa Penyimpanan Kita Masih Menggunakan Sistem Negara Lain Belum Punya Kita Sendiri Belum Berdaulat Nah Di Bidang Arsip Ini Gimana Pak Keberjalanan Sejauh Ini Aturan Dan Kalau Masih Ada Gap Belum Ideal Itu Seharusnya Seperti Apa Harusnya Ini luar biasa Hari ini Peserta yang Nanya Hebat Tadi Saya Pikir Tidak Sedalam Ini Hanya Transformasi Surat Tapi Tidak Apa Tadi Kita Sudah Komitmen Kita Bebas Tidak Kait Dengan Regulasi Ada Regulator Artinya Payung Hukum Dulu Yang Kita Lihat Di Indonesia Ini Ada Namanya Undang-Undang 43 29 Itu Payung Hukumnya Keasipan Itu Wajib Di Ikuti Kemudian Ada PP 28 Tahun 2012 Turunan Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Payung Hukum Dua Ini Adalah Sumber Norma Dasar Nanti Bapak Ibu Tinggal Cari Aja Di Download Gampang Terkait Dengan Manajemen Terkait Regulasi Ini Ada PRK Andri Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Nah Itu Sudah Manajemen Sudah Pengelola Dia Tidak Berkentangan Dengan Payung Hukum Maka Itulah Regulasi Ada lagi PRK Andri 20 2011 Tentang Pedoman Arsip Elektronik Ada Lagi Seperti Itu Jadi Sudah Lengkap Kalau Kita Bicara Regulasi Termasuk Undang-Undang Tentang ITE Yang Sudah Menentukan Ketentuan Bahwa Dokumen Elektronik Itu Syah Gitu Ya Ada Undang-Undang 14 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik Ada Undang-Undang 8 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Dan Lain-lain Turunan Makanya Oleh sebab itu Regulasi Kita Sudah Cukup Lengkap Itu Regulasi Kita Berta Implementasinya Masih Rendah Tadi Dari mana Yang bertanya Anonimus Bang Gak Disebut Identitasnya Implementasi Ini Membutuhkan Instansi Pembina Siapa Untuk Arsip Jawa Barat Ini Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Itu Secara Revolator Tapi Secara Profision Ada Asosiasi Paris Indonesia Jawa Barat Kebetulan Saya Sendiri Ketuanya Jadi Untuk Implementasi Itu Perlu Pembinaan Pembinaannya Oleh Kita Nah pertanyaan Saya Yang Anonimus Kapan Mau Datang Kita Kirim Surat Ke Saya Atau Siapa Itu Komunikasi Empowering Leadership 100% Itu Kata Kata Yang Sering Saya Sampaikan Jadi Mereka Paling Tidak Ketemu Dengan Kita Sebagai Pembina Kita Akan Lihat Kita Akan Lakukan Treatment Treatment Yang Memang Akan Mengurai Masalah Ini Mungkin Itu Sementara Ini Jawaban Saya Atau Kalau Masih Kurang Silahkan Dicecar Sudah Cukup Menjawab Sebenarnya Regulasi Sudah Ada Cuman Implementasinya Itu Yang Kemudian Di Lapangan Seperti Apa Oke Next Question Spesifik Mas Gun Selaku CEO Dan Sekaligus Founder Dari AntriQ Ini Bertanya Untuk Instansi Pelayanan Yang Ingin Bekerja Sama Dengan AntriQ Apakah Nanti Ada Integrasi Dengan Sistem Utama Yang Digunakan Oleh Instansi Pelayanan Tersebut Oke Terima kasih Untuk Peranyaannya Dari Pak Arul BKIS Kota Cirebon Terima Kasih Jadi Untuk Implementasi Yang Kita Lakukan Ini Guna Untuk Percepatan Digitalisasi Tujuannya Jadi Kita Buat Implementasi Yang Sesederhana Mungkin Bapak Ibu Supaya Kita Fokus Ke Hal-hal Sederhana Dulu Jadi Kita Bisa Lakukan Secara Bertahap Kalau Biasanya Kita Implementasi Dulu Untuk Bagian yang Front office Mungkin Bahasanya Kalau Yang Untuk Sistem Utama Itu Kan Kita Bicaranya Di Office Untuk Pelayanan Lebih Detail Dan Sebagainya Saat Kita Bicara Integrasi Dua Sistem Ini Memang Membutuhkan Waktu Makanya Kita Buat Sama 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 Yang Yaudah Kita Fokus Dulu Saja Dimana Ini Untuk Di Bagian Depan Untuk Sistem Pelayanannya Dulu Di Manajemen Pelayanan Dan Itu Balik Lagi Tadi Benefit Yang Kita Implementasi Cukup Sederhana Kita Bicaranya Manajemen Pelayanan Tapi Dari Sana Kita Sudah Bisa Bicaranya Kenyamanan Masyarakat Citra Pelayanan Jauh Lebih Positif Lalu Untuk Tempat Pelayanan Sendiri Ini Mendapatkan Data Kinerja Seperti Mungkin Saya Contohnya Saat Dari Staff Pelayanan Front Office Melayani Masyarakat Dia bisa tahu Berapa lama Masyarakat ini Menunggu Berapa lama Dilayani Di Pelayanan A Terus juga Di tingkat Provinsi Di Pelayanan A ini Rata-rata Dalam Satu hari Berapa Dilayani Dilayaninya Atau Dan lain sebagainya Data-data Kinerja Seperti ini Bisa Didapatkan Tanpa Harus Integrasi Sistem Yang Lebih Dalam Dan di Sisi Lain Juga Bisa Memanfaatkan Saat Orang Menunggu Untuk Menyampaikan Program Informasi Dan lain sebagainya Jadi Kita Buat Implement Baru Setelah itu Jadi Opsi Untuk Integrasi Sistem Utama Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Penjelasannya Tentang Integrasi Sistem Kita Dan Calon Mungkin Lembaga Yang Berkolaborasi Sama Antri Q Oke Nah Ini ada Pertanyaan selanjutnya Buat Kedua Narasumber Kedua panel Pak Febri dan Mas Gun Ini dari Dinas Kehutanan Kami Kami dari Dinas Kehutanan Menyambut lega Bacana Paperless Ini Lebih Jauh Bagaimana Paperless Dapat Dioptimalkan Pada Dunia Pendidikan Dan Jika Adanya Sistem Yang Error Bagaimana Untuk Menyiasatinya Agar Antrin Atau Teknologi Ini Tetap Berjalan Baik Tenggak 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 Dari Dinas Kehutanan Masih Anonymous Oke Tapi Silahkan Bapak Narasumber Ya Gili Jadi Paperless Itu kan Sebuah Paradigma Baru Yang Belum Lama Sejak Ditemukan Digital Ini Dan Ini Paradigma Itu Yang Melahirkan Perspektif Berpikir Bahkan Ilmu Baru Kedepang Paperless Tadi Maka Instansi Manapun Instansi Manapun Baik Provinsi Kau 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 Kakang Tete Yang Hadir Segera Kita Menyusun Sebuah Strategi Bagaimana Melakukan Upaya Paperless Itu Melalui Digitalisasi Ini Nah Dari perspektif Arsipan Lalu Saya berikan Sebuah Strateginya Satu Alimedia Jelas Itu Strategi Yang Harus Lakukan Yang Kedua Arsip Yang Sudah Menumpuk Itu Harus Dilakukan Pemusnahan Dulu Supaya Ketemu Arsip Yang Punya Nilai Karena Itu Masih Bercampur Tidak Bisa Dia Dialimediakan Maka Strategi Inilah Yang Akang Tete Atau Instansi Manapun Terus Melakukan Ini Kalau Enggak Kita Hanya Bergerak Di Depannya Saja Hanya Di Pro Office Kita Hanya Bicara Di Search Engine Mencari Arsip Dan Dashboard Begitu Saja Sementara Tumpukan Tadi Tidak Selesai Maka Terhadap Arsip Yang Menumpuk Tadi Adalah Strateginya Apa Pemusnahan Yang Tidak Perlu Musnah Tinggal Arsip Yang Bernilai Gunah Ini Kita Alimediakan Boleh Siapapun Boleh 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 Aplikasi Pak Siapa Pak Gunawan Boleh Asal Aplikasinya Memang Sudah Mumpuni Nanti Alimediakan Maka Dia Berubah Menjadi Sebuah Database Arsip Digital Nah Maka Akan Terjadilah Paperless Itu Kita Tidak Akan Mempernambar Lagi Memproduksi Kertas Kertas Sudah Menjadi Bagian Dari Sejarah Tipologi Arsip Mungkin Itu Dari Saya Oke Oke Mungkin Nambahin Ya Pak Fiber Nanti Memang Yang Paling Banyaknya Bicara Alimedia Apalagi Di Dunia Pendidikan Semuanya Kertas Sangat Banyak Rapot Dan Sebagainya Mungkin Sekarang Kalau Kita Lihat Secara Umumnya Mulai Banyak Teknologi Yang Bisa Digunakan Juga Untuk Management Di Sekolahnya Sendiri Lalu Di Tingkat Memberikan Pengajaran Pendidikan Meskipun Kita Tidak Kita Lihat Sendiri Indonesia Memang Beragam Kita Jawa Barat Ini Tidak Semuanya Ter Apa Ya Teknologi Itu Sudah Menjadi Hal Yang Seti hari Dilakukan Yang Berdampingan Jadi Masih Banyak Memang Di Beberapa Daerah Mungkin Sedikit Tertinggal Tapi Misalnya Kita Bantu Nah Kalau Sebenarnya Kalau dari Sisi Antriku Mungkin Sedikit Membantunya Kita Beberapa Use case Itu Digunakan Untuk Waktu Pendaftaran Registrasi Pendaftaran Murid baru Lalu Juga Registrasi Beberapa Event Lalu Untuk Di pengambilan Rapot Bahkan Biasanya Entah Itu ada Antrian Atau Apa Kita Ada Use case Yang Seperti Itu Digunakan Di Beberapa SMK SMA Jadi Pengurangan Paperless Ini Bisa Diterapkan Di Instansi Pendidikan Minornya Seperti Itu Lebih Besarnya Tadi Bicaranya Pemindahan Arsip Yang Awalnya Masih Konvensional Jadi Digital Seperti Ini Pertanyaan Bagus Yang Dino Sebentar Data Digital Itu Sering Bocor Gimana Pak Itu Ada Di Kolom Saya Tapi Bocor Aja Gimana Ini Bagian Pak Yang Harus Bertanggung Jawab Apakah Penyedia Data Aplikasi Apakah Instasi Pengguna Siapa Terima kasih Untuk Pertanyaannya Mungkin Karena Saya Sempat Tadi Mention Beberapa Klien Juga Mungkin Di Perbankan Terus Di Khususnya Perbankan Yang Sangat Peduli Dengan Data Sabah Misal Ada Perbankan Di Jawa Barat BJB Pasti Sangat Consen Untuk Kebocoran Data Ini Biasanya Memang Kalau kami Yang sudah Biasa Kerjasama Dengan Instansi Di Perbankan Kesehatan Ini Jauh Lebih Ketat Untuk Fokus Ke Security Data Jadi Memang Kita Tidak Pernah Men-stabil Karena 100% Aman Yang Penyedia Teknologi Karena Namanya Teknologi Terus Berjalan Ada Selahnya Ibarat Rumah Itu Kita Punya Dua Pintu Kita Sudah Nutup Dua Pintu Ternyata Lewat Jendela Jendelanya Kita Sudah Kunci Ada Jendela Lain Yang Masih Dibuka Jadi Hal-hal Yang Kayak Gini Akan Terus Terus Berkembang Tadi Kalau Bicara Untuk Untuk Yang Bertanggung Jawab Menurut Saya Sendiri Si pengembang Aplikasi Si penyedia Aplikasi Karena Instansi Sebagai Pengguna Tapi Di Sisi Lain Kalau Ini Aplikasi Open Source Lalu Dikembangkan Oleh Instansi Itu Sendiri Ini Mungkin Just Yang Berbeda Tapi Kalau Misal Di Suatu Instansi Menggunakan Satu Platform Yang Memang Ada Pihak Profesional Yang Menyediakan Ini Tanggung Jawab Pihak Tersebut Dan Banyak Apalagi Sering Kita Beberapa Waktu Terakhir Dari Kominfo Sendiri Sampai Diretas Ini Memang Jadi Concern Untuk Penerapan Teknologi Terima kasih Banyak Pak Febri Dan Mas Gun Itu Tadi Pertanyaan Dari Pemansur Pak Iya Pak Pemansur PSDA Cisarino Cisadea Cibarino Next Ini Masih ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Profesi Jawa Barat Nah Ini Tapi Spesifik Untuk Pak Febri Adi Izin Bertanya Pak Febri Terkait Penumpukan Arsip Di Instansi Kami Dan Sudah Sangat Sulit Diatasi Apalagi Melalui Transformasi Digital Yang Sekarang Ini Dimulai Dan Diterapkan Nah Bagaimana Solusi Yang Harus Dilakukan Dan Tahapan Seperti Apa Untuk Pemusnahannya Dan Selanjutnya Mulai Menerapkan Transformasi Digital Arsip Sebetulnya Di instansi Kami Juga Sudah Melangkah Ke Digital Sebagian Namun Masalah Arsip Sangatlah Sulit Dan Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Instansi Induk Namun Belum Ada Tindak Lanjut Nah Mohon Arahan Dan Solusinya Pak Febri Kayaknya Saya Kenal Yang Satu Masa Kedio Ya Gini Tadi Kata kuncinya Adalah Pemusnahan Dulu Teman 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 Yang Di Masa Keciwa Karena Pemusnahan Ini Kata kuncinya Maka Tahapannya Satu Catat Ini penting Tapi Masih global Saya jelaskan Nanti Detailnya Telepon Saya Aja Kalau Perlu Diseleksi Arsip Oke Kedua Dinilai Kalau Dua Ini Sudah Selesai Maka Nanti Kita Akan Bikin Surat Pertimbangan Pemusnahan Itu Pokok Dari Tahapannya Yang Terus Sakit Jiwa Maka Ini Sebenarnya Enggak Dilakukan Yang Saya Sebut Tadi Maka Enggak Pernah Terjadi Pemusnah Kalau Dilakukan Pemusnahan Tanpa Tiga Tahap Itu Maka Akan Ada Pelanggaran Akan Ada Namanya Tindak Pidana Karena Pasal 87 Itu Barang Siapa Memusnahkan Asib Di Luar Prosedur Dikenakan Pidana 10 Tahun Penjara Dan 500 Juta Dendanya Ini Ada Di Undang Maka Tentu Tentu Lakukan Tiga Tahap Pokok Tadi Yang Saya Sebut Saya Sebagai Profesional Akan Mengawal Ini Tinggal Menghubungi Kami Saja Begitu Jawabannya Kandino Ya Oke Itu tuh Arahan Dari Pak Fabry Rekan-rekan Rumah Sakit Jiwa Profesi Jawa Barat Semoga Bisa Membantu Mungkin Nanti Kalau kurang Bisa Kontakt Lebih Lanjut Oke Next Question Dari Youtube Dari Chat Dari Desu 8899 Usernamenya Sejauh mana Generasi saat ini Peduli Pada Kehidupan Digitalnya Di Caps Lock Pedulinya Saat ini Peduli Pada Kehidupan Digitalnya Sejarah Hidupnya Apakah Sejarah Hidupnya Sudah Diarsipkan Cetak Foto Sekolah Atau Keluarga Dan lain-lain Supaya Bisa Dilihat Hingga 100 Tahun Yang Akan Datang Oke Moga Pak Gimana Tentang Pengarsipan Hidupnya Generasi Muda Yang Sekarang Ada Ada Hanya Arsip itu Masih Belum Dieksplore Dengan Baik Ada Baik Yang Baik Yang Secara Arsip Personal Maupun Perorangan Maupun Arsip Yang Tercipta Di Instansi-instansi Pemerintah Misalnya Di Dinas Pemuda Olahraga Itu Banyak Arsip Pemuda Di sana Ya Itu yang Mungkin Secara Sepintas Saja Belum Dieksplore Dengan Baik Dan Penyelamatan Itu Belum Efektif Masih Belum Kuat Itu Tanggung jawab Kita Bersama Begitu Mungkin Ada Tambahan Cukup Jadi Sebenarnya Sudah ada Cuman perlu Dikuatsan Lagi Pengarsipan Sejarah Hidupnya Oke Pertanyaan Terakhir Dari Selido Dari Anonimus Mas Gunawan Spesifik Tentang Antriq Apakah Data Masuk ke Database Antriq Feedback Data Apa Saja Yang Didapatkan Instansi Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Antriq Terima Kasih Jadi Pada Dasarnya Memang Database Server Itu Kami Sediakan Tujuannya Untuk Mempermudah Tidak Semua Tempat Pelayanan Yang Kita Coba Implementasi Digitalisasi Ini Secepat Mungkin Jadi Kalau Harus Pengadaan Server Dulu Dan Sebagainya Itu Mungkin Akan Butuh Waktu Yang Panjang Makanya Ini Opsi Yang Kami Tawarkan Sebagai Solusi Software As a Service Pun Juga Misal Ingin Disesuaikan Penyimpanan Data Dan Lain Sebagainya Kami 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 Sangat Open Lalu Untuk Feedback Data Apa Saja Yang Bisa Didapatkan Oleh Instansi Ini Sangat Banyak Yang Bisa Di Explore Jadi Pertama Kalau Kita Bicara Kepuasan Masyarakat Disini Kita Bisa Sangat Customize Misal Kita Yang Sudah Berjalan Dengan Beberapa Polres Jadi Bisa Dapat Data Sesuai Dengan Peraturannya Untuk Data Apa Saja Yang Diterlukan Untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Kita Sangat Bisa Customize Untuk Data Feedback Dari Masyarakat Dan Di sisi Lain Tapi Secara Jurninya Saya Cerita Begini Setelah Mengantri Dilayani Ini Sudah Menggunakan Aplikasi Jadi Saat Selesai Pelayanan Dari Front Itu Tinggal Memberitahu Masyarakat Silahkan Dibuka HP-nya Kembali Tinggal Isi Form Jadi Tidak Perlu Harus Effort Yang Lebih Karena Sudah Dari Awal Merasakan Experience Menggunakan Aplikasi Yang di HP-nya Nah Itu Yang Pertama Untuk Form Apa Saja Feedback Kepuasan Masyarakat Itu Kita Bisa Customize Nah Yang Kedua Data Analitik Kinerjanya Mungkin Ini Yang Saya Cerita Di Yang Sudah Menggunakan Jadi Mungkin Contoh Yang Bisa Nanti Diterapkan Di Instansi Lain Jadi Kalau Di Bank Pun Kan Biasanya Kalau Kita Sebagai Masyarakat Itu Datang Ada Dua Pilihan Ke Customer Service Atau Teller Nah Di Customer Service Pun Ada Kita Sebutnya Supplayanan Itu Misal Buka Rekening Lupa PIN Gitu Kan Atau Pelayanan Lainnya Nah Disini Data-Data Tersebut Yang Kita Bisa Ambil Misal Kita Pelajari Kiner Janji Jadi Misal Pelayanan Yang Output Akhirnya Dari Pimpinan Bisa Tahu Berapa Banyak CS Saya Melayani Dalam Waktu Satu Bulan Di Wilayah Misal Di Sumedang Sumedang Untuk Buka Buka Rekening Ini Berapa Banyak Berapa Lama Dan Lain Sebagainya Ini Yang Data Sampai Sedetail Itu Bisa Kita Dapatkan Itu Dari Antriku Yang Hanya Menerapkan Dari Sistem Antrian Padahal Sederhana Jadi Impact Untuk Data Analitiknya Bisa Sedalam Itu Atau Kita Bicaranya Lebih Luas Lagi Kita Bicara Trend Di Kesehatan Kita Bisa Tahu Berapa Banyak Yang Misal Ke dokter Gigi Di Wilayah Misal Di Kota Bandung Yang Ke dokter Gigi Sekian Sekian Tersebarannya Seperti Ini Ini Kan Bisa Kita Analisa Secara Comprehensive Bagaimana Dari Pimpinan Bisa Menanggapi Hal Tersebut Akhirnya Kita Membuat Program Untuk Gigi Atau Kita Bicaranya Misal Konteks Lain Gizi Ini Bisa Kita Kelola Data Tersebut Khususnya Untuk Di Tingkat Pimpinan Yang Terkait Jadi Data Ini Pun Juga Sesuai Dengan Instasinya Kami Sangat Strik Terhadap Data-data Yang Ini Tidak Bisa Untuk Di Explore Ke Pihak Lain Jadi Pihak-pihak Terkait Saja Atau Hanya Untuk Instansi Tersebut Saja Yang Bisa Mengelola Dan Bisa Memanfaatkan Data Yang Bisa Diteroleh Seperti Itu Mungkin Untuk Jawabannya Oke Terima kasih Mas Gun Dan Pak Febri Tadi Sudah Last Question Waktunya Sayang sekali Kita harus Mengakhiri Sesi yang Sangat ini Oke Mungkin ada Closing statement Dulu Dari Pak Febri Duduk Terus Mas Gun Silahkan Untuk Di Wrap up Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Tim JDS Kang Aik Dan Kawan-kawan Yang Sudah Menginisiasi Ini Bersama Dengan Antriku Yang Sudah Mengajak Saya Berpartisipasi Itu Saya Mengucapkan Terima kasih Kedua Tentu Bila Dalam Keterangan Penjelasan Saya Ada Yang Tidak Berkenan Mohon Saya Diberikan Maaf Dan Yang Ketiga Kegiatan Ini Sangat Bagus Saya Mengapresi Sekali Bahkan Yang Daku oleh Teman-teman Antriki Ini Akan Menjadi Inspirasi Kedepannya Untuk Digitalisasi Arsip Mungkin Itu Dari Saya Dan Dino Saya Kembalikan Untuk Selanjutnya Mas Gun Ada Closing Statement Oke Terima kasih Juga Untuk Semua Pihak Yang Hadir Juga Pak Febri Sudah Berkenan Untuk Memberikan Wawasannya Saya Belajar Banyak Pak Jadi Mungkin Ada Beberapa Yang Kita Mirip Yang Saya Kutip Kalau Dari Pak Febri Empowering Leadership Memberdayakan Kepemimpinan Kalau Dari Andriku Empowering Waiting Jadi Kita Memperdayakan Waktu Tunggu Yang Awalnya Negatif Kita Buat Positif Sekian Dari Saya Terima Kasih Oke Terima Kasih Banget Pak Febri Dan Mas Gun Atas Insight Dan Diskusinya Cukup hangat Pagi hari Ini Sekian Bapak Ibu Akang Teteh Hadirin Sekalian Sudah Hadir Baik Di Zoom Di Youtube Yang Sudah Nanya Juga Yang Sudah Berpartisipasi Dengan Sangat Menyenangkan Dengan Ini Saya Selaku Moderator Akan Makin Diskusi Dengan Para Narasumber Kita Hari Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Narasumber Kita Pak Febri Selaku Dari Dispusi BDA Dan Ketua Asosiasi Arsipars Indonesia Sangat Keren Sekali Pada Pagi Hari Ini Juga Dan Mas Hafid Gunawan Selaku CEO AntriQ Atas Insight Dan Waktu Yang Telah Diberikan Mari Kita Apresiasi Sehangat Semeriah Di Tengah Bulan Ramadhan Barokah Ini Amin Oke Bapak Ibu Hadirin Sekalian Jangan Lupa Untuk Isi Feedback Dengan Scan QR Code Atau Melalui Link Yang Di Kolom Chat Tadi Nanti Untuk Sertifikat Akan Dikirim Melalui Email Yang Disubmit Dalam Feedback Form Oke Bapak Ibu Tidak Kerasa Sudah Berlangsung Sesinya 30 Menit Lebih Untuk Sesi Tanya Jawab Dari Sesi Diskusi Hari Ini Isin Saya Akhiri Saya Aldino Dianogra Sekalian Undur Diri Terima Kasih Pada Para Beserta Webinar Yang Sudah Hadir Pada Sese Hari Ini Oke Terakhir Simpul Webinar Pada Pagi Ini Saya Catat Tadi Beberapa Poin Besarnya Yang Pertama Ini Karena Kita Sudah Menghadapi Secara Global Setelah Dunia Isu Lingkungan Kita Perlu Mengubah Perlaku Perlu Mengubah Habit Kita Tidak Bisa Terus Terusan Dengan Bisnis Usual Salah Satunya Adalah Dengan Pukunan Teknologi Agar Aktifitas Kita Lebih Ramah Lingkungan Lebih Minim Emisi Karbon Agar Tidak Semakin Mendorong Global Warming Nah Untuk Itu Kita Perlu Kolaborasi Antara Semua Pihak Kalau Dari Pentah HELIX Pemerintah Akademisi Komunitas Pengusaha Dan Media Karena Semuanya Harus Bergerak Bareng Satu Tidak Mendukung Gerakannya Akan Sangat Berat Nah Untuk Itu Karena Perlu Ada Kolaborasi Antara Government Pemerintah Dan Swasta Kita Perlu Berintegrasi Antara Semuanya Perlu Butuh Ada Regulasi Dan Enforcement Yang Tepat Dan Tegas Agar Tidak Lupa Juga Kita Harus Memperhatikan Kondisi Masyarakat Yang Masih Harus Disosialisasi Dan Diberikan Pendampingan Untuk Transformasi Digitalnya Agar Habit Masyarakatnya Juga Berubah Ke arah Yang Lebih Baik Oke Sekian Bapak Ibu Untuk Sesi Hari Ini Saya Kembalikan Kepada Pakang KOS Untuk Dilanjutkan Ke acara Selanjutnya Dan Terima Kasih Sehingga Baik Terima Terima Kasih Kepada Kang Aldino Dwi Anugrah Yang sudah Memandu Diskusi Kita Pada Pagi Hari Ini Luar Biasa Insightful Sekali Pembahasan Dengan Para Narasumber Kita Bapak Ibu Hadirin Sekalian Boleh Minta Reaction Uplausnya Akang Tete Hadirin Sekalian Terima Baik Sama Sama Bapak Bapak Ibu Hadirin Sekalian Selanjutnya Kita Akan Berfoto Bersama Diharapkan Kepada Baik Saya masih Menunggu Untuk Bapak Ibu Diharapkan Untuk Mengaktifkan Ataupun Menyalakan Fitur Kameranya Baik Mohon Bersiap Dan saya Akan Hitung Sepuluh Hitungan Mulai Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sijil Delapan Sembilan Sepuluh Baik Terima kasih Hadirin Sekalian Bapak Ibu Mengingat Juga Untuk Para Peserta Dapat Mengisi Feedback Form Yang Ada Pada QR Code Yang Muncul Di Layar Ataupun Melalui Link Pada Kolom Chat Zoom Ini Baik Dan Webinar Di Pagi Hari Ini Tiba Saatnya Kita Sudah Berada Pengunjung Acara Untuk Mengingatkan Lagi Nih Akan Teteh Para Peserta Webinar Jangan Lupa Untuk Follow Instagramnya Jabar Digital Akademi Di Jabar Digital Akademi Agar Tidak Ketinggalan Informasi Mengenai Event Menarik Selanjutnya Dan Tentunya Jabar Digital Akademi Ini Hadir Sebagai Upaya Pemda Prof Jabar Untuk Meningkatkan Literasi Dan Kompetensi Digital Masyarakat Jawa Barat Sebagai Penutup Kebersamaan Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Para Peserta Webinar Yang Telah Setia Menyimak Sampai Saat Ini Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Para Narasumber Tag Update Volume 56 Mas Gun Selaku Co-Founder Dan CEO Dan Bapak Dr. Andes Febria Di MSI Selaku Arsiparis Ahli Media Diskusif Jawa Barat Dan Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Jawa Barat Terima Kasih Baik Semoga Apa yang Telah Disampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Dan Tentunya Ini Merupakan Komitmen Bersama Sebagai Dukungan Terhadap Jabar Digital Provins Jabar Juara Lahir Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi Saya Chandra Jumara Mewakili Tim Yang Bertugas Pamit Untur Diri Sampai Bersama Di Tech Update By Jabar Digital Akademi Volume Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai 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 Mohon izin Lim ya Semuanya Oke Selamat Meraja aktivitas Pak Febi Semoga Harinya Menyenangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton